Kota Sungai Besar Tiga jimat roh kuning dengan efek yang tidak diketahui kemungkinan besar adalah kartu truf yang disebutkan Qian Rongming. Li Qingxian juga belajar dari Yansong bahwa jimat roh juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Meskipun ketiganya juga merupakan jimat roh kuning, mereka jauh lebih terang daripada jimat roh yang dimiliki Li Qingxian padanya. Setidaknya mereka kelas rendah atau menengah. Penglihatannya masih belum cukup baik. Gereja Suci Jimat roh dan artefak roh yang dapat diperoleh orang biasa di dunia persilatan dengan uang sebagian besar merupakan barang berkualitas rendah. Itu dibuat oleh pemula yang baru belajar cara menempa artefak atau membuat jimat. Bahkan jika orang biasa memperoleh jimat roh dan artefak roh kelas sejati, mereka akan kesulitan menggunakannya. Paling tidak, jika mereka menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah, akan sangat sulit untuk mengaktifkan jimat roh tingkat rendah. Akhirnya, dia tidak lagi harus membawa barang-barang lain-lain itu. Selain cincin sumeru, yang tidak bisa dia masukkan ke dalamnya, Li Qingxian memasukkan semua harta miliknya ke dalam kantong seratus harta karun. Dia memeriksa barang-barangnya sendiri. Termasuk perak yang dibawakan Qian Rongming, dia memiliki total 70 hingga 80 ribu uang kertas perak, beberapa jimat roh, tiga botol pil pengumpul ki, dan barang-barang kecil lainnya seperti pil penyembuhan. Namun, selain cincin sumeru, hal yang paling berharga pada dirinya bukanlah ini, melainkan inti daemon. Dia mengambilnya dari jenderal tikus di Boundless Mountain. Tentu saja, Suanyu tidak terlalu memikirkannya, dan menyerahkannya pada Li Qingxian. Li Qingxian tidak tahu cara menggunakannya, dan tidak berani makan apapun, jadi dia menyimpannya dan menyimpannya di dalam botol kecil. Dia mengeluarkannya untuk mengaguminya, dan kemudian memasukkannya ke dalam kantong seratus harta karun. Akhirnya, dia memasukkan kembali kantong seratus harta itu ke dalam jubahnya. Perasaan mendapat peningkatan besar dalam kekayaannya sungguh cukup baik. Sifat membunuh Li Qingxian terangsang, dan dia bertanya-tanya apakah dia harus berusaha sekuat tenaga dan menemukan kian rongzi itu dan memotong rumput liar sampai ke akar-akarnya. Harus dikatakan bahwa membunuh dan merampok itu membuat ketagihan. Mengapa manusia tak henti-hentinya berperang? Itu karena mencuri dari orang lain selalu lebih cepat daripada menciptakannya untuk diri sendiri. Namun, dia segera menekan pemikiran ini. Bukan karena dia berhati lembut, tapi dia khawatir jika dia melakukan ini, sifat pembunuhnya akan muncul. Dan dia akan membunuh pria berwajah hitam di sebelahnya juga, mengambil barang-barangnya. Dia pasti punya kekuatan untuk melakukannya. Dia bahkan tidak perlu melepaskan kekuatan iblisnya. Selama dia bergandengan tangan dengan Little N, dia bisa melakukannya. Di satu sisi, orang lain memiliki sesuatu yang Anda inginkan, dan di sisi lain, Anda memiliki kekuatan untuk mengambilnya tanpa membayar harga apapun. Berapa banyak orang yang bisa menekan keserakahan dan keinginan mereka? Bahkan dengan penindasan metode penindasan laut penyuruh, naluri primitifnya yang tidak berbeda dengan daemon mendesaknya untuk melakukan ini. Namun, bertindak berdasarkan insting bukanlah jalan yang diinginkannya. Sementara dia terus-menerus memperoleh kekuatan besar, dia juga terus-menerus belajar bagaimana mengendalikan kekuatan ini agar dia tidak kehilangan dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia juga menyadari hal lain. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang besar, mereka akan menjadi sangat menakutkan. Qian Rongming mungkin berpikir seperti ini. Dia membunuh Li Qingshan tanpa membayar harga apapun. Dia bisa dengan mudah bernapas lega. Itu sealami makan dan minum. Bahaya jalur budidaya di dunia manusia mungkin bahkan lebih besar daripada pegunungan tanpa batas. Li Qingshan menepis pemikiran menyimpang ini. Jika Qian Rongxi tidak datang untuk memprovokasi dia, biarlah. Tetapi jika dia melakukannya, maka dia akan membunuhnya juga. Dia tidak perlu bersusah payah mencarinya sekarang. Dia mengambil tulang-tulang di tanah dengan pakaiannya dan berjalan ke pintu, berencana melemparkannya ke sungai dan menghancurkan semua barang bukti. Namun, begitu dia membuka pintu, dia melihat pria berwajah hitam di sebelah menatapnya dengan tak percaya. Dia menatap tulang di tangannya. Kebetulan sekali, Li Qingshan sedikit terkejut sebelum menyapanya dengan senyuman. Setelah itu, dia berjalan mengitari pria berwajah hitam itu dan melemparkan bungkusan itu ke sungai yang gelap gulita. Dia begitu santai seolah-olah dia tidak sedang melempar mayat, tapi mengagumi pemandangan malam. Ini bukan karena ketabahan mentalnya jauh melebihi orang biasa. Sebaliknya, itu karena ketenangannya yang tak kenal takut dari kekuatannya. Pria berwajah hitam itu menjadi kaku. Dia mengepalkan dan melepaskan tinjunya. Pandangannya terhadap Li Qingshan tidak lagi mencemoh. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kehati-hatian dan bahkan sedikit ketakutan. Dia telah menunggu di sudut gelap di luar pintu sepanjang waktu, siap melancarkan serangan diam-diam ketika ada kesempatan. Namun, orang yang muncul dari pintu bukan lakian Rongming, tapi Li Qingshan, yang menurutnya pasti akan mati. Tidak perlu bertanya siapa pemilik tulang putih suram itu. Namun, meskipun dia melancarkan serangan diam-diam, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Li Qingshan dalam satu serangan. Itu bukan ayam atau bebek, tapi praktisiki yang sepuluh kali lebih ganas dari singa atau harimau. Dia sangat tergoda untuk bertanya bagaimana Li Qingshan melakukannya, tetapi ketika dia melihat senyuman Li Qingshan, dia tidak dapat berkata apa-apa. Yang lebih mengerikan lagi, dia tidak bisa merasakan keberadaan Qi di Li Qingshan saat ini. Sama seperti hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Gereja Suci Setelah berhasil membuang mayatnya, Li Qingshan bertanya kepada pria berwajah hitam itu, Siapa namamu? Pria berwajah hitam itu tidak lagi menunjukkan rasa jijik. Dia berkata dengan hati-hati, Dia merasa Li Qingshan saat ini sedikit berbeda dari dirinya di siang hari. Remaja ini sepertinya menyembunyikan sesuatu yang menakutkan pada dirinya. Tentu saja, itu mungkin hanya kesan yang salah. Li Qingshan berkata, Apakah kamu akan pergi ke kota Jiaping untuk bergabung dengan penjaga Haukowulf juga? Ya. Kebetulan sekali. Aku juga. Dia Ofei tegang, siap menghadapi serangan apapun. Namun, Li Qingshan jelas tidak punya rencana seperti itu. Dia melanjutkan, Berapa banyak orang yang akan direkrut oleh pengawal Haukowulf kali ini? 3. Sangat sedikit. Dia Ofei terdiam. Awalnya, Li Qingshan ingin menanyakan informasi lebih lanjut, tetapi ketika dia melihat betapa berhati-hatinya dia, dia mengangkat bahu dan kembali ke kamarnya. Dia Ofei tiba-tiba bertanya, Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan? Begitu dia tiba di kota Jiaping, remaja ini mungkin menjadi lawan yang kuat. Li Qingshan. Dia merasa seperti dia pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya. Dia Ofei memikirkannya, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dia kembali ke kamarnya juga. Setelah itu, dia tidak tidur sepanjang malam, tetap waspada setiap saat. Begitu Li Qingshan kembali ke kamarnya, dia merasakan sesuatu. Dia membuka jendela dan menatap kekejauhan. Yang dia lihat hanyalah sesosok tubuh yang melompat dari kapal ketika kapal itu relatif dekat dengan pantai. Dia mendarat di gundukan pasir dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Dari sosok itu, dia tahu itu adalah Qian Rong Xi. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Wanita ini benar-benar tegas dan licik. Dia pasti menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika Qian Rong Ming tidak kembali. Dia tidak menyelidiki atau menanyainya, langsung melompat dari kapal dan melarikan diri. Sambil menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan masalah ini, Li Qingshan mengeluarkan sebotol pil ki-gatering. Dia membukanya dan melihatnya. Hanya ada tiga di sana, dan masing-masing seukuran lengkeng. Dia mengambil satu dan menelannya, mulai mengolahnya. Benar saja, dengan bantuan pil eksternal, kecepatan kultifasinya sedikit meningkat. Efek pengobatan mengisi kembali ki sejatinya, dan ki sejati beredar ke seluruh tubuhnya. Saat dia menarik dan menghembuskan nafas, waktu berlalu. Segera, pil pengumpul ki dimurnikan di tubuhnya. Li Qingshan mengeluarkan pil ki-gatering lagi dan menelannya. Jika praktisi lain melihat ini, mereka akan tercengang. Siapa yang mau makan ramuan seperti jelly bean? Meskipun ramuan eksternal dapat meningkatkan kecepatan kultifasi secara signifikan, itu tidak berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah menjadi ahli dalam ramuan dan ramuan ajaib. Bakat, kerja keras, guru, dan bahkan keberuntungan semuanya sangat diperlukan. Selain itu, ada batasan berapa banyak pil obat yang dapat diminum. Itu tidak sesederhana makan sebanyak yang bisa dan kemudian mengubah semuanya menjadi kekuatan. Jika tidak, semua alkemis akan menjadi ahli yang tak tertandingi. Misalnya, sembilan pil pengumpul ki milik Qian Rongming awalnya digunakan selama tiga bulan. Satu pil diminum setiap sepuluh hari untuk secara perlahan memperbaiki efek obatnya. Saat itulah keluarga lebih menghargainya. Kecepatan normalnya adalah meminum satu pil setiap setengah bulan untuk memastikan efek pengobatannya tidak sia-sia. Siapa yang akan memakannya seperti Li Qingshan? Ini karena kekuatan obat dari pil kondensasi ki belaka tidak mungkin bertahan di tubuhnya selama lebih dari sepuluh hari. Dia harus memanfaatkan setiap detik untuk mengubahnya menjadi ki sejati, agar tidak dijarah oleh inti iblis dan diubah menjadi ki iblis. Tidak sedikit pun yang terbuang percuma. Tentu saja, Li Qingshan tidak mengetahui hal ini. Dia masih dengan gembira berpikir bahwa meminum pil obat dan mengolahnya memang lebih cepat. Ketika dia memakan pil ki gathering ketujuh, dia telah berhasil mengembangkan pelatihan ki bawaan ke tingkat kedua. Karena ki sejati cincin sumeru yang memurnikan, dia tidak merasakan hambatan sama sekali. Dia berdiri, dia bisa merasakan ki sejati yang sangat murni mengalir di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak jauh lebih ringan. Dia menyingkirkan dua pil ki gathering yang tersisa. Dengan pendengarannya yang tajam, dia mendengar keributan yang datang dari jauh. Kapal itu juga ramai dengan kebisingan. Samar-samar dia bisa mendengar banyak orang berkata, kita sudah sampai di kota Jiaping. Li Qingshan segera keluar untuk melihatnya. Ia melihat geladak di bawahnya sudah dipenuhi orang, sedangkan sungai terhalang oleh gunung besar dan berbelok. Setelah melewati tikungan, sebuah kota megah terletak di antara pegunungan dan sungai, terbentang di depan mata Li Qingshan. Lebih tepatnya, ini tidak bisa disebut kota, karena tidak ada tembok kota di sini. Itu lebih dekat dengan kota modern. Disinilah tempat bertemunya dua sungai besar. Sungai Yi mengalir ke Sungai Qing di sini, dan kota Jiaping tersebar di kedua sisi sungai. Deretan tempat tinggal, bangunan, pagoda, kuil, dan biara daois terbentang tanpa henti ke segala arah. Lebih jauh lagi terdapat ladang emas yang tak terbatas, dan sekawanan besar burung terbang bebas di bawah langit biru di atas kota. Li Qingshan belum pernah melihat kota kuno sebelumnya, tetapi dia percaya bahwa kota di hadapannya bahkan lebih luas dan makmur daripada tempat-tempat terkenal yang ramai di zaman kuno seperti Hangzhou dan Yangzhou. Tidak adanya tembok kota membuktikan kepercayaan mutlak sang penguasa. Dia tidak bergantung pada sebidang tanah pun untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya kota kecil seperti Qingyang yang memiliki tembok kota untuk menghentikan serangan para bandit dan bandit. Kota yang benar-benar besar tidak memiliki tembok kota. Ini adalah kota yang diperintah oleh praktisiki. Jika memang ada musuh yang bisa menjadi ancaman bagi kota, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh tembok batu. Sebaliknya, hal itu akan mempengaruhi perkembangan kota. Li Qingshan akhirnya mengerti mengapa Ye Dacuan akan sangat gembira ketika mengetahui dia bisa menjadi hakim distrik di sini. Bahkan menjadi pejabat kecil di sini jauh lebih baik daripada berada di kota Qingyang. Seberapa makmurkah kota prefektur yang menguasai seluruh prefektur Clear River. Dia tidak dapat membayangkan seperti apa kota Komando Ruyi nantinya. Segala sesuatu di hadapannya membuatnya mengerti bahwa ini bukanlah dunia kuno yang sederhana. Keberadaan praktisiki sangat mempengaruhi segala sesuatu di dunia ini, membuatnya tampak seperti sebuah legenda di selimuti kilau yang menakjubkan. 1-1-2 Pertama kalinya di penjaga Hawkuolf Di puncak gunung di utara kota, seekor elang besi yang ditempa dari besi hitam membentangkan sayapnya yang membentang lebih dari 30 meter. Itu berdiri di atas platform batu yang tingginya beberapa meter, menghadap ke seluruh kota Jiaping. Ia tidak memiliki niat untuk bersembunyi sama sekali, seolah-olah ia mengumumkan dengan arogan bahwa penjaga Hawkuolf bertanggung jawab untuk memantau dan melindungi kota. Apakah Anda seorang Jianghu atau praktisiki? Anda semua harus berhati-hati di bawah tatapan elang. Li Qingshan turun dari kapal dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung menuju puncak gunung. Di bawah elang besi ada sekelompok bangunan, yang merupakan tempat tinggal penjaga Hawkuolf. Setelah dia pergi, Diawfei baru saja turun dan mengikuti di belakangnya. Tatapannya sudah bertekad sekali lagi. Tidak peduli bagaimana Li Qingshan menyembunyikan kekuatannya, hal itu tidak dapat menggoyahkan tekadnya untuk bergabung dengan pengawal Hawkuolf. Li Qingshan mengikuti tangga batu yang tertata rapi. Kedua sisi pepohonan rimbun, hampir menutupi langit di atas. Puncak gunung itu tidak terlalu tinggi, hanya beberapa ratus meter. Itu tidak bisa dibandingkan dengan gunung-gunung besar di pegunungan tanpa batas, tetapi ketika dia melihat kembali ke kota Jiaping di kaki gunung, dia merasakan perasaan lapang yang berbeda. Di ujung tangga batu ada gerbang batu yang besar. Atasnya ada tiga kata tebal, Hawku Wolfgard. Melewati gerbang-gerbang ada alun-alun yang luas. Di tengahnya ada elang besi besar. Dia tidak menyadarinya dari jauh, tetapi hanya ketika dia mendekat barulah dia merasakan kekuatan elang besi. Secara khusus, mata elang pada dasarnya tampak menatap orang-orang, seolah-olah mereka hidup. Platform batu di bawah kakinya diukir dengan kata-kata berani yang sama, elang mengawasi dunia, serigala mengawasi sembilan provinsi. Jelas tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk Hawke Eyes the World. Itu seperti seekor elang yang terbang di langit, sedangkan untuk Wolfwatch, itu menggambarkan postur tertentu. Jika orang biasa dipanggil namanya dari belakang, mereka pasti akan berbalik dan melihat ke belakang. Mereka hanya akan menoleh dan bukan tubuh mereka, yang merupakan postur Wolfwatch. Mereka yang memiliki postur ini seringkali licik dan curiga. Kata-kata ini tidak hanya penuh dengan kepahlawanan, tetapi juga dengan sempurna menggambarkan tugas pengawal Hawke Wolf. Meskipun Li Qingshan tidak mengetahui kaligrafi, dia langsung tahu bahwa kata-kata ini berasal dari orang yang sama dengan tiga kata, penjaga Hawke Wolf. Mereka memiliki aura mendominasi dan tidak dapat ditiru yang menelan lingkungan sekitar dan menyapu segalanya. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada patung elang besi yang besar. Sebelum Li Qingshan bisa melihat lebih dekat, seorang pemuda berbaju hijau berjalan mendekat. Kamu juga datang untuk mendaftar di Hawke Wolf Guard, kan? Li Qingshan tidak merasakan tanda-tanda pelatihan kung fu atau kidarinya. Diduga, dia hanyalah seorang pelayan atau resepsionis. Namun, dia secara alami memiliki aura komando. Seperti yang diharapkan dari pejabat peringkat ketujuh di depan pintu Perdana Menteri. Tepat sekali, kata Li Qingshan. Petugas berpakaian hijau memandang Li Qingshan dengan bingung. Melihat ekspresi tenang Li Qingshan, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ikuti aku. Dia memimpin Li Qingshan ke aolah besar. Masuk, semuanya ada di dalam. Saat kamu masuk, catat nama dan kultifasimu terlebih dahulu. Begitu Li Qingshan melangkah ke aolah, banyak tatapan langsung tertuju padanya. Setiap tatapan setajam pisau. Li Qingshan melihat lebih dari 20 orang berdiri di aolah. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Beberapa berdiri dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, sementara yang lain bermeditasi sendirian. Masing-masing dari mereka adalah seorang praktisiki. Mereka memandang Li Qingshan, dan sebagian besar tatapan mereka bermusuhan. Beberapa mengangkat alis dan mengejeknya, berdiskusi dengan gembira dengan teman-temannya, sementara beberapa menunjukkan rasa jijik dan segera memalingkan muka. Ada juga satu atau dua orang yang agak ragu. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan melihat begitu banyak praktisiki. Dia merasa sangat bersemangat. Dia akhirnya melakukan kontak dengan para penggarap dunia ini. Meskipun Suanyu sebenarnya telah membawanya ke dalam kontak dengan mereka dengan kejam, semua orang ini sama kuatnya dengan monster. Yang dia rasakan hanyalah kekaguman dan keputusasaan. Perbedaannya terlalu besar, sehingga tidak terasa nyata sama sekali. Hanya ketika dia melihat orang-orang ini sekarang, dia benar-benar melihat mereka setara, atau bahkan meremehkan mereka. Li Qingshan melihat beberapa lusin pelakat kayu tergantung di dinding aolah, dengan nama tertulis di atasnya. Setelah sekilas, dia sampai di depan meja panjang di sudut aolah. Seorang utusan berpakaian hitam bersandar di meja dan menulis di atasnya. Dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, nama, asal-usul, guru, kultivasi. Ingat, Anda tidak dapat menyembunyikan apapun, atau mereka akan mengetahuinya. Utusan itu tidak melanjutkan, tapi ancamannya cukup jelas. Baru pada saat itulah Li Qingshan mengerti mengapa orang-orang ini tetap tinggal di sini. Mereka ingin belajar lebih banyak tentang lawan baru mereka. Awalnya, Li Qingshan ingin mengeluarkan tablet serigala hitam miliknya dan menemui komandan Black Hawk, Zuo Zibo, agar dia bisa langsung bergabung dengan pengawal Hawk Wolf. Namun, dia kebetulan tidak melihat satu pun penjaga Hawk Wolf yang baik. Hanya ada beberapa utusan berpakaian hitam yang menjaganya, jadi dia menyerah pada pemikiran itu untuk saat ini. Dia kebetulan ingin mengamati dengan baik, lagi pula dia akan menemui orang tersebut cepat atau lambat. Dia menolak untuk percaya bahwa Zuo Zibo akan tetap bersembunyi untuk peristiwa besar seperti itu. Li Qingshan, Praktisi kilapis pertama, kata Li Qingshan. Begitu Li Qingshan menyebutkan kultifasinya, dia mendengar beberapa tawa. Melamar penjaga Hawk Wolf sebagai praktisi kilapisan pertama, anak ini kehilangan akal sehatnya. Pulanglah dan minum susu, ini bukan tempat yang seharusnya. Apakah dia benar-benar seorang praktisi kilapisan pertama? Saya kira tidak demikian, jangan bilang dia berbohong. Kamu tidak jauh dari kematian jika kamu secara salah melaporkan kultifasimu. Orang-orang di aula setidaknya adalah praktisi kilapisan kedua. Jika mereka memiliki bakat bawaan sebagai praktisi ki, kebanyakan dari mereka akan berkultifasi dengan rajin dan baru muncul setelah menembus lapisan kedua. Jika mereka mempraktikkan kekuatan batin dan mencapai alam bawaan, mereka akan menggunakan ki sejati di belakang mereka yang diubah dari kekuatan batin untuk secara paksa menerobos ke lapisan kedua. Akibatnya, hanya ada sedikit praktisi ki lapisan pertama yang menjelajahi dunia. Bahkan utusan berjubah hijau yang sedang merekam pun mengangkat kepalanya, benarkah? Mereka yang bukan praktisi ki tidak dapat mendaftar. Meskipun dia bukan seorang praktisi ki, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di penjaga Hawku Wolf, jadi wawasannya cukup bagus. Dia tahu bahwa Li Qingxian sama sekali tidak tampak seperti praktisi ki. Li Qingxian tiba-tiba memahami salah satu kekurangannya. Setelah mengalami bahaya pegunungan tanpa batas, dia menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk menyembunyikan seluruh auranya. Itu pada dasarnya menjadi tindakan naluriah. Bahkan setelah menyempurnakan ki yang sebenarnya, itu masih sama. Jelas sekali, dia harus dengan kuat menekan daemon kinya. Dia tidak bisa membiarkan sedikitpun darinya bocor, tapi dia tidak perlu terlalu berhati-hati dengan ki yang sebenarnya. Jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai praktisi ki pada waktu yang tepat, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Alhasil, auranya pun berubah. Ki sejatinya tidak lagi ditekan, sehingga dilepaskan secara alami, menunjukkan kekuatan praktisi ki lapisan pertama. Namun, hal itu hanya menimbulkan gelak tawa. Bahkan tatapan ragu akhirnya memalingkan muka, tidak lagi menganggap serius Li Qing Shan. Hal yang tidak diketahui itu menakutkan, itulah sebabnya seekor keledai bisa menakuti seekor harimau. Namun, ketika seekor keledai menggunakan ketiga gerakannya, pada saat itulah ia kehabisan akal. Utusan itu meletakkan kuasnya dan tersenyum juga. Saya tahu Anda masih muda, jadi tidak mudah bagi Anda untuk memiliki bakat seperti itu. Mengapa Anda tidak pulang dan berkultivasi selama beberapa tahun lagi? Anda hanya bisa keluar setelah Anda menembus lapisan kedua. Kompetisi kali ini akan berbahaya. Li Qing Shan mengabaikan ejekan itu. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap pengingat yang baik tersebut sebelum berkata dengan percaya diri, saya percaya diri. Utusan itu tidak mengomentari hal itu. Dia terus merekam. Tidak ada klan, tidak ada sekte, tidak ada tuan. Inilah latar belakang Li Qing Shan. Tak lama kemudian, utusan itu selesai merekam dan mengangkat kepalanya. Kompetisi akan dimulai dalam tiga hari. Kamu boleh pergi. Seseorang akan mengatur tempat tinggalmu. Kamu bisa tinggal di sini jika kamu mau. Petugas lain mengambil papan kayu dan menggantungkannya di ujung tembok tinggi, menggantungkannya bersama nama yang lain. Tentu saja, tidak ada informasi rumit mengenai hal itu. Yang ada hanya nama di depan dan tingkat budidaya di belakang. Hal ini membuat Li Qing Shan menghela nafas. Bagi seorang praktis Siki, latar belakang dan master semuanya palsu. Kekuatan adalah satu-satunya kartu panggil, sesuatu yang dihargai orang. Ketika dia berbalik, dia melihat kerumunan praktis Siki seolah-olah sedang melihat sampah. Dia menggelengkan kepalanya dan terutama berkata kepada mereka yang menertawakannya dengan keras, sampah. Arogansi adalah sifatnya, dan mengejek orang lain adalah bakatnya. Siapa yang Anda bicarakan? Kata seorang praktis Siki dengan marah. Dialah yang menyuruh Li Qing Shan pulang dan minum susu. Saya akan berbicara dengan siapapun yang menjawab. Kata Li Qing Shan. Mereka yang tidak menjelek-jelekan Li Qing Shan tentu saja tidak mengira Li Qing Shan sedang memarahi mereka. Praktis Siki melintas di depan Li Qing Shan dan tiba-tiba mengangkat tangannya, mengumpulkan Ki aslinya. Utusan yang merekam berkata, perkelahian pribadi di gunung. Bunuh tanpa ampun. Tangan praktis Siki sedikit gemetar, tetapi pada akhirnya dia tetap menurunkannya. Peraturan penjaga Hawke Wolf bukanlah lelucon. Pada awalnya, ketika penjaga Hawke Wolf merekrut orang baru, mereka tidak peduli dengan makanan atau penginapan. Yang harus mereka lakukan hanyalah datang pada hari kompetisi. Setelah itu, banyak orang yang tidak bisa datang. Praktis Siki tinggal di kota Jiaping. Untuk melenyapkan lawan mereka, pada dasarnya mereka tidak akan berhenti. Peracunan, penyergapan, dan pembunuhan seringkali berakhir bahkan sebelum dimulai. Akibatnya, peraturan diubah. Semua orang yang datang untuk direkrut akan tinggal di gunung, dan mereka dilarang menyerang satu sama lain dengan cara apapun. Jika mereka melakukannya, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Li Qing Shan berkata, Ayo, gigit aku, idiot. Bagaimana pepatahnya? Sikap rendah hati kakakmu tidak memberimu hak untuk pamer. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itulah prinsip hidupnya. Kamu boleh mengutuk, tapi aku juga tidak bodoh. Praktis Siki tertawa karena marah. Dalam tiga hari, kamu akan mengerti apa artinya ceroboh. Beberapa Praktis Siki lainnya juga mencibir. Saat ini, Diawfei masuk ke awal. Dia melirik Li Qing Shan sebelum melihat ke dinding. Dia menghela nafas lega. Tampaknya, budidaya Li Qing Shan memang berada di lapisan pertama. Dia baru saja menggunakan semacam metode untuk menyembunyikan budidayanya, yang membuatnya cukup ketakutan. Namun, metode yang digunakan Li Qing Shan untuk membunuh Kian Rong Ming tetap menjadi misteri baginya. Dia tidak berani gegabuh. Ketika orang lain di aula melihat Diawfei, mereka segera berhenti memperhatikan Li Qing Shan. Praktis Siki lapisan ketiga akan menjadi lawan yang kuat dalam kompetisi kali ini. Mereka perlu mengamatinya dengan benar. Dibandingkan dengan dia, Li Qing Shan hanyalah seorang badut. Dia hampir mati, jadi tidak perlu memperhatikannya. Li Qing Shan tidak tinggal di aula lebih lama lagi. Begitu dia keluar dari aula, petugas lain membawanya ke atas gunung. Dia berjalan melewati tanaman hijau subur dan bunga harum. Dengan perawatan seorang ahli kebun, pemandangan berubah setiap tiga langkah. Terlalu indah untuk dilihat. Ketika mereka tiba di sebuah rumah, utusan berjubah hijau menunjuk ke sebuah ruangan dan berkata, ini adalah tempat tinggalmu. Kamu sudah tahu bahwa perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di gunung. Kamu bisa makan tiga kali sehari di aula. Jika Anda butuh apapun, Anda bisa menghubungi kami. Selama tidak terlalu banyak, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan Anda. Meskipun sikap mereka sangat biasa, pelayanan mereka sangat teliti. 113. Pil Embun Mutiara Li Qing Shan memasuki kamarnya dan menelan sisa pil Ki Gathering juga. Namun, metode latihan Ki Bawaan menjadi semakin sulit seiring kemajuannya. Setelah menelan kedua pil tersebut, dia merasa pertumbuhannya tidak lagi terlihat jelas. Tentu saja, hal ini juga disebabkan oleh penjarahan dan penyempurnaan inti Daemon dan cincin Sumeru. Aula Suci. Namun, dia tidak tahu bahwa setelah dia pergi, Kian Rongzi telah tiba di aula juga. Ketika dia melihat Diawfei, dia menundukkan kepalanya dan menyembunyikan kebencian di matanya. Setelah itu, dia mencatat namanya juga. Dia mengira Diawfei telah membunuh Kian Rongming. Hanya praktisiki yang lebih kuat yang dapat membunuh praktisiki, tetapi dia tidak menanyainya. Diawfei merasa bersalah, tapi dia tidak menjelaskannya sendiri. Jika dia melakukannya, sepertinya dia takut padanya. Siang hari, Li Qingshan tiba di belakang aula. Sudah hampir penuh. Meja indah yang terbuat dari kayu bunga pir bersinar terang, mengeluarkan aroma bunga yang samar. Semua jendela terbuka, dan di luar jendela ada pemandangan taman yang indah. Sangat tenang dan elegan. Makanan lezat disajikan satu per satu, memenuhi meja panjang yang bisa dipilih siapa saja. Itu seperti perasmanan di kehidupan masa lalunya, hanya saja kualitas makanannya sangat bagus. Itu setara dengan pesta kerajaan Manchuhan yang legendaris. Setelah meninggalkan kota Qingyang, Li Qingshan telah mencicipi masakan dari banyak koki hebat, tetapi dibandingkan dengan koki dari penjaga Hawku Wolf, itu pada dasarnya adalah pekerjaan seorang magang. Banyak hidangan yang terbuat dari bahan-bahan berharga memenuhi meja panjang itu. Li Qingshan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang mengapa begitu banyak praktisiki ingin bergabung dengan pengawal Hawku Wolf. Apalagi yang lainnya, makanan saja sudah cukup untuk memberi mereka kemewahan seorang kaisar. Dia makan dengan gembira, yang menyebabkan banyak perhatian. Banyak praktisiki berasal dari sekte dan klan, jadi mereka jelas tidak berpengalaman seperti dia. Meskipun Li Qingshan telah mengendalikan nafsu makannya untuk membuat dirinya tampak seperti manusia, sekelompok orang diam-diam masih meremehkannya sebagai hantu kelaparan. Li Qingshan saat ini sedang makan hidangan yang terbuat dari ikan yang tidak diketahui. Ada kilatan cahaya di hadapannya, dan Diaufei duduk di depannya. Dia mengambil waktu sejenak untuk mengatur kata-katanya. Teknik penyembunyianmu sangat mengesankan. Awalnya aku tidak tahu. Mungkin karena dia yakin tidak ada seorangpun yang cukup berani untuk melanggar peraturan yang ditetapkan oleh penjaga Hawku Wolf, dia tampak jauh lebih santai sekarang. Dia tidak terlalu waspada atau waspada. Li Qingshan tersenyum dan berkata, mungkin karena aku terlalu lemah. Sudut mulut Diaufei bergerak-gerak. Untuk dapat membunuh secara diam-diam seorang praktisiki di tingkat kedua dan mengubahnya menjadi kerangka yang mengerikan, apakah ini benar-benar lemah? Dia curiga Li Qingshan mengembangkan teknik budidaya iblis, itulah sebabnya dia tidak ingin menunjukkannya kepada orang lain. Sangat disayangkan Qian Rongming benar-benar memperlakukan Li Qingshan sebagai orang yang penurut dan kehilangan nyawanya. 7 Asteris Li Qingshan berkata, kelihatannya, ini bukan pertama kalinya kamu kesini, kan? Diaufei berkata, penglihatan bagus. Ini kedua kalinya bagiku. Lalu terjadilah keheningan. Li Qingshan berkata, benar, apakah kamu punya pil ki-gatering? Diaufei berkata, tentu saja ada. Kenapa pil kondensasi ki adalah pelet eksternal yang paling umum digunakan oleh praktisiki? Tentu saja, itu sangat berharga, tapi itu juga sangat umum. Li Qingshan menyeka mulutnya dan menyingkirkan peralatan makan di depannya. Bisakah kamu menjualnya padaku? Diaufei berkata, jika kamu berbicara tentang perak, lupakan saja. Benar saja, itu seperti yang diharapkan Li Qingshan. Bagi praktisiki, emas dan perak di dunia sekuler tidak lagi berarti. Li Qingshan berkata, tentu saja bukan perak. Itu jimat. Apa? Diaufei terkejut, tidak ada praktisiki yang tidak membawa beberapa jimat. Untuk mengikuti kompetisi ini, ia telah melakukan banyak persiapan. Jimat-jimat ini adalah kartu truf seorang praktisiki, atau bahkan kehidupan kedua. Menjual jimat sebelum berperang ibarat menjual senjata di tangan sebelum memasuki medan perang. Sungguh sulit dipercaya. Li Qingshan mengambil semua jimat dari seratus kantong harta karunnya dan meletakkannya di atas meja. Dia sangat yakin dengan keamanan penjaga Hawkuolf. Dia bertanya, bagaimana kabarnya? Segera, itu bukan hanya Diaufei. Tatapan semua orang di aula tertuju. Napas Diaufei sedikit terhenti. Terlepas dari dua jimat yang lebih rendah, sisanya semuanya bermutu rendah. Yang paling penting, bahkan ada jimat kelas menengah, jimat sambaran petir. Itu adalah benda suci yang bisa membalikkan keadaan di saat-saat genting. Bahkan seorang kultifator kirefining lapisan ketiga akan terluka parah jika mereka tidak hati-hati, atau bahkan terbunuh di tempat. Satu pil kondensasi ki untuk satu. Diaufei segera mengulurkan tangannya ke arah jimat itu. Selama dia memiliki jimat ini, kemenangan dijamin. Li Qingshan menerima semua jimat itu dan tersenyum. Harganya sepertinya agak rendah. Saya akan membayar 15 pil ki kondensasi untuk semua jimat Anda, kata seorang praktis siki berbaju hijau tiba-tiba. Dia masih muda, tapi pakaiannya mewah. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa dia berasal dari klan bangsawan. Li Qingshan mengulurkan tangannya ke arah Diaufei. Dengar? Ada yang menaikkan harganya. Alasan dia memilih melakukan transaksi di depan umum adalah karena dia tidak mengetahui harga normalnya. Namun, sebelum praktis siki selesai berbicara, praktis siki lainnya berkata, saya akan membayar 15 pil ki kondensasi untuk jimat Anda. Li Qingshan agak terkejut. Dia melihat jimat di tangannya. Meskipun dia tahu jimat seperti itu memiliki ki spiritual yang paling padat, dia tidak pernah berpikir bahwa jimat itu akan bernilai begitu banyak pil ki kondensasi. Banyak praktis siki berkumpul, dan mata mereka bersinar terang. Li Qingshan percaya bahwa jika bukan karena dia berada dipenjaga Haukowulf, dia pasti sudah dikepung dan diserang. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk berbicara buruk tentangnya. Faktanya, dua praktis siki yang baru saja mengejek Li Qingshan bahkan mendekatinya tanpa malu-malu. Praktis siki yang bentrok langsung dengan Li Qingshan mengutuknya dengan ekspresi jelek, idiot. Namun, dia menjadi lebih kejam lagi di dalam hatinya, aku ingin melihat bagaimana kamu mati tanpa jimat ini. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Li Qingshan. Li Qingshan sama sekali tidak berencana untuk mengikuti kompetisi. Dia mendapat janji wang pusi, jadi bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya. Namun, Li Qingshan sudah memiliki cukup kartu truf padanya. Jimat-jimat ini bukan apa-apa. Menukarkannya dengan pil dan dengan cepat mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri adalah hal yang paling penting. Li Qingshan berdiri dan berkata dengan keras, semuanya, harap tenang. Saya menjual semua jimat ini, tetapi semuanya akan diberikan kepada penawar tertinggi. Kami akan menukar pil dengan jimat, dan kami akan bersikap adil kepada semua orang. Titik. Mari kita mulai dengan jimat Swift Breeze ini, dia mengurutkan jimat di tangannya berdasarkan kis spiritualnya, mulai dari lemah kekuat. Dia sebenarnya memulai pelelangan saat itu juga. Utusan berbaju hijau semuanya menoleh, tapi tidak ada satupun yang ikut campur. Namun, mereka belum pernah melihat orang yang menjual jimat di sini sebelumnya. Saya akan membayar pil Ki Kondensasi, seseorang segera menjawab. 2. Li Qingshan berkata, apakah ada orang lain yang bersedia membayar harga lebih tinggi? Setelah bertanya beberapa saat, akhirnya seseorang menawar tiga pil. Setelah itu, tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran. Tampaknya jimat tingkat rendah tidak terlalu penting bagi praktisiki. Zhang Xuan menerima tiga pil pengumpul Ki dan menyerahkan jimat itu kembali kepada praktisiki. Sebenarnya harga jimat itu sudah melebihi harga normalnya. Biasanya, sangat jarang pil ini bernilai pil Kondensasi Ki, karena semua orang memahami bahwa dibandingkan dengan benda eksternal ini, pil yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang adalah pilihan yang tepat. Namun di saat seperti ini, keadaan berbalik. Tidak peduli berapa banyak pil Ki Kondensasi yang mereka miliki, mereka tidak dapat meningkatkan kekuatannya dengan segera. Namun, jimat tambahan, meskipun lebih rendah, dapat segera meningkatkan kekuatannya sedikit. Ini akan memberi mereka peluang lebih baik di kompetisi mendatang. Jika mereka tidak membelinya sendiri, kemungkinan besar lawan akan mendapatkannya, yang akan menjadi alat untuk mengalahkan atau bahkan membunuh mereka. Bahkan jimat inferior tingkat rendah pun bisa menjadi jerami yang mematahkan punggung unta. Di satu sisi, itu adalah masa depan indah yang menanti mereka setelah bergabung dengan penjaga Hawku Wolf. Namun di sisi lain, itu adalah pemandangan kekalahan dan kematian yang tragis. Mereka dipaksa melakukan segala yang mereka bisa. Ketika Li Qingshan mencapai jimat tingkat rendah, suasana berangsur-angsur memanas. Jumlah pil Ki Kondensasi mulai melebihi lima. Ketika Li Qingshan menjual semua jimat dan hanya tersisa jimat sambaran petir kelas menengah, dia sudah memiliki lebih dari 50 pil Kondensasi Ki. Dia menemukan bahwa pil Ki Kondensasi ukurannya yang hanya seukuran kacang tanah. Satu botol bisa menampung lebih dari selusin botol. Ternyata, pil yang dimurnikan bukanlah pil yang berbentuk bulat sempurna, melainkan sat seperti pasta. Alkemis kemudian akan menyempurnakannya sesuai standar. Alkemis dengan keterampilan yang tidak mencukupi akan memurnikan pil dengan efek yang lebih lemah. Untuk memastikan efek yang sama, standar pil Ki Kondensasi harus sedikit lebih besar. Ada banyak praktisi Ki yang belum pernah menawar sampai Li Qingshan mengeluarkan jimat kelas menengah terakhir. Saat itulah mata mereka tiba-tiba berbinar. Sepuluh pil Kondensasi Ki Dua puluh Dua puluh lima Harganya langsung melampaui harga sebelumnya. Jimat ini adalah jimat yang benar-benar dapat mempengaruhi hasil suatu pertempuran. Itu juga mengapa Kian Rongming cukup berani untuk menantang praktisi Ki lapisan ketiga. Siapapun yang mendapatkan jimat ini setidaknya akan memiliki peluang kemenangan tambahan tiga puluh persen. Banyak praktisi Ki bertekad untuk mendapatkan jimat ini. Li Qingshan tersenyum lebar. Dengan pil Kondensasi Ki ini, menembus lapisan ketiga metode latihan kibawaan akan menjadi sangat mudah. Tiba-tiba, dia berbalik dan melihat Kian Rongzi berdiri di pintu masuk, menatapnya dengan kesal. Dia jelas tahu jimat apa yang dimiliki Kian Rongming. Li Qingshan sedikit mencibir. Dia gagal menindasnya, jadi dia datang untuk membunuhnya. Kematian Kian Rongming bukanlah hal yang perlu disesali. Jika wanita ini tidak mengetahui tempatnya, dia hanya akan mengirimnya menemui Kian Rongming dan menemaninya di akhirat. Aku akan menawar satu. Diao Fei, yang sudah lama terdiam, tiba-tiba berbicara. Saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia berdagang dengan Li Qingshan di kapal, keadaan tidak akan seperti ini. Keheningan terjadi saat semua orang memandang Diao Fei. Praktisiki yang menawar harga tertinggi berkata dengan dingin, kamu tidak bercanda, kan? Dia juga berada di lapisan ketiga Praktisiki dan memandang Diao Fei sebagai lawan yang tangguh. Diao Fei mengeluarkan botol porselen dengan sangat enggan. Aku akan menawar satu pil perudeu. Apa? Pil embun mutiara. Praktisiki menjadi gempar. Tampaknya pil perudeu cukup terkenal. Li Qingshan juga mengungkapkan ekspresi penasaran. Dia tidak tahu bahwa nilai pil perudeu jauh lebih tinggi daripada Lightning Strike talismen kelas menengah. Pil ki kondensasi jelas bukan pelet obat terbaik. Hal ini dikarenakan jamu yang digunakan relatif mudah dikumpulkan, proses penghalusannya relatif mudah, dan hasil obatnya relatif stabil. Karakteristik ini menjadikannya populer dan menjadi kebutuhan bagi sebagian besar Praktisiki yang mengejar kualitas dengan harga murah. 114. Gunung Awan Tanpa Batas Diao Fei telah merencanakan untuk menyimpannya ketika dia menerobos ke lapisan keempat Praktisiki dengan membuka yang lingking meridian miliknya. Namun, dia tidak bisa membiarkan jimat sambaran petir ini jatuh ke tangan lawannya, jadi dia hanya bisa dengan enggan menyerahkannya. Oh la suci! Li Qingshan berkata kepada Diao Fei, Coba saya lihat. Diao Fei menuangkan pil embun mutiara ke telapak tangannya. Pil kecil transparan yang tampak seperti titik embun bersinar terang. Praktisiki di sekitarnya tidak bisa menyembunyikan keserakahan di mata mereka. Pil yang bagus dapat digunakan untuk menerobos pada saat yang genting. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan key gathering pills. Li Qingshan tiba-tiba merasa sangat menyesal. Kenapa dia tidak menghabisi keduanya di kapal? Pikiran setan? Oh pikiran setan! Dia tersenyum dan berkata, Tidak buruk! Tidak buruk! Diao Fei sangat tidak senang dengan evaluasi ini. Ini adalah pil embun mutiara. Pernahkah Anda melihat pil yang bagus? Praktisiki lainnya juga berpikir bahwa Li Qingshan sedang melakukan suatu tindakan. Namun, Li Qingshan tidak hanya melihatnya, tetapi dia juga memakannya dalam jumlah banyak. Baru sekarang dia menyadari betapa baiknya suanyu padanya. Meskipun dia tidak tahu nama pil yang diberikan suanyu kepadanya, salah satu dari pil tersebut jauh lebih baik daripada pil embun mutiara yang didambakan oleh praktisiki lainnya. Huh! Aku penasaran bagaimana keadaan pria itu sekarang. Lihat! Puluhan ribu mil jauhnya, seekor musang hitam berbaring dalam pelukan berwarna biru tua dan bersin. Tangan seperti batu giyok dengan lembut membelai bulunya yang sehalus cahaya bulan yang mengalir. Sebuah suara lembut berkata dengan gugup, UER, apakah kamu masuk angin? Pada saat yang sama, dia mengencangkan lengannya dan memeluk suanyu dengan erat. Saya iblis kucing. Bisakah iblis kucing merasakan mengeong? Gunakan otakmu, guru. Suanyu berjuang sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Itu bagus. Tubuhmu terlalu lemah. Ayo, makan pil. Sebuah jari ramping mengambil pil dan membawanya ke mulut suanyu. Itu bersinar terang seperti kristal. Dibandingkan dengan itu, ki-getering pil seperti butiran lumpur, dan perl-deu pil seperti batu. Ola suci. Tidak-tidak, suanyu menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, berjuang lebih keras lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan memakannya. Suaranya dipenuhi ketidakberdayaan dan memanjakan, seperti seorang ibu yang memandangi anak kesayangannya. Seolah-olah bersikap keras kepala adalah suatu kebajikan yang luar biasa. Suanyu mengangkat kepalanya dan menatap wajah cantik yang tampak dipenuhi kesedihan meski sedang tersenyum. Dia tiba-tiba merasa sedih. Meskipun dia telah melarikan diri dan ditangkap, dia tidak memarahinya sama sekali. Sebaliknya, dia merawatnya dengan lebih hati-hati, menyinari dirinya seperti cahaya bulan. Dengan menggunakan persediaan ramuan spiritual yang tak ada habisnya, dia memungkinkannya bertransformasi dari seekor kucing spiritual kecil menjadi jenderal daemon yang dapat mengambil bentuk manusia hanya dalam beberapa dekade. Dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat pada sosok tinggi itu. Di tengah angin dan salju yang tak ada habisnya, dia menggendongnya di punggungnya untuk memanjat tebing es itu, aku bukan hewan peliharaan yang baik, kan? Seperti ketika seorang anak memiliki anak sendiri, mereka tiba-tiba memahami perasaan orang tuanya. Setelah memberikan segalanya, mereka akhirnya memahami betapa sulitnya bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tuan, izinkan saya menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Baiklah, aku suka mendengarkan cerita suanyu. Di luar jendela ada hamparan pegunungan berawan yang luas. Dua binatang aneh menarik kereta saat mereka melakukan perjalanan di udara. Saat mereka kembali ke kota Jiaping, Li Qingshan sudah kembali ke kamarnya. Dia berbaring dengan santai di tempat tidurnya, menghitung keuntungannya hari itu. Lebih dari 50 pil pengumpul Ki cukup untuk mendukung budidayanya selama 3 hari dan menerobos ke lapisan ketiga dari metode latihan Ki Bawaan. Sedangkan untuk pil embun mutiara, dapat digunakan untuk menerobos ke lapisan keempat dari metode latihan Ki Bawaan, yang merupakan lapisan pertama dan kedua dari metode latihan Ki Bawaan. Karena itu, Li Qingshan menutup pintu kamarnya dengan rapat dan mulai berkultivasi dalam pengasingan lagi. Tindakannya cukup umum. Banyak praktisi menggunakan 3 hari ini untuk mengasah senjata dan mengurung diri di kamar. Lebih dari 50 Ki Gathering Pils dengan berbagai ukuran ditelan satu per satu. Sebagian besar diubah menjadi energi daemon, sementara separuh lainnya diubah menjadi energi murni-murni. Meskipun dia tidak dapat mengungkapkan wujud aslinya dan melihatnya sendiri, Li Qingshan percaya bahwa inkarnasi iblisnya pasti akan menjadi lebih tinggi dan lebih agung. Jika dia hidup mengasingkan diri di pegunungan, bahkan jika dia menghirup dan menghembuskan Ki spiritual langit dan bumi siang dan malam, masih akan sangat sulit untuk mencapai kecepatan ini. Kecepatan budidaya setan memang jauh lebih rendah daripada manusia. Ini bisa dianggap sebagai kekurangan alami, tetapi Li Qingshan mencoba yang terbaik untuk menggunakan metode manusia untuk menutupi kekurangan ini. Meskipun pil eksternal berguna untuk budidaya, pil tersebut juga akan mengakumulasi ketidakmurnian dalam energi sejati seseorang, menjadikannya tidak murni. Selain menyempurnakan hasil obat, praktisi biasa juga harus memikirkan cara untuk menyempurnakan energi sejati mereka. Tentu saja hal ini akan memakan waktu lebih lama. Namun, dengan bantuan cincin sumeru, Li Qingshan dapat menyelamatkan dirinya dari proses ini. Tanpa disadari, entah berapa banyak waktu yang terhemat, malah mempercepat kultivasinya. Li Qingshan bermeditasi dengan tenang di kamarnya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Dia telah menelan pil pengumpul Ki yang setara dengan satu tahun bagi banyak praktisi Ki dalam sekali duduk, dan baru kemudian dia menerobos ke lapisan ketiga metode latihan Ki bawaan. Awalnya, dia ingin terus berkultivasi, tetapi waktu kompetisi sudah habis, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri dan pergi. Dia menemukan bahwa Gerimis sudah mulai turun sebelum dia menyadarinya. Di bawah bimbingan seorang petugas berbaju hijau, ia tiba di tempat kompetisi. Itu adalah kotak yang terbuat dari batu kapur, dan aturannya sangat sederhana. Praktisi Ki akan maju satu per satu dan bertarung habis-habisan. Yang menang akan maju, sedangkan yang kalah akan mundur. Pada akhirnya, hanya tersisa tiga orang. Mereka adalah penjaga Hawk Wolf. Di ujung alun-alun ada bangunan berwarna merah terang dengan atap menjorok. Cuaca menjadi agak suram karena hujan, dan banyak sosok yang samar-samar terlihat di gedung itu. Seragam serigala hitam-hitam pekat adalah warna yang familiar bagi Li Qingshan. Li Qingshan telah berada di sini selama tiga hari sebelum akhirnya melihat orang yang dimaksud. Selain penjaga Hawk Wolf, ada beberapa orang yang mengenakan pakaian kasual juga. Mereka bersandar di pagar dan berbicara satu sama lain dengan sangat santai. Ada buah-buahan dan kue-kue di samping mereka, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan, atau dengan kata lain, perjudian. Itu karena Li Qingshan dapat dengan jelas mendengar mereka mendiskusikan kekuatan praktisiki dan seberapa besar taruhan mereka. Mereka begitu santai seolah-olah sedang mendiskusikan pacuan kuda atau adu anjing. Penjaga serigala hitam dengan hidung kemerahan memegang daftar di tangannya. Nama dan budidaya berbagai praktisiki tertulis di sana. Tidak ada kekurangan praktisiki lapisan ketiga di antara tiga teratas. Satu-satunya hal yang patut dipertaruhkan adalah siapa di antara praktisiki lapisan kedua yang bisa keluar sebagai pemenang. Penjaga serigala hitam di sampingnya bersandar pada pilar dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya bertaruh pada wanita itu. Hidung bulat, melihat daftarnya. Kian Rongsi, mengapa, dia tidak terlalu kuat? Itu sebuah perasaan, kata penjaga serigala hitam sambil tersenyum. Dia sangat tertutup, tapi dia melihat ke dalam gedung. Hidung bulat, sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu, dan dia juga tersenyum dalam pemahaman yang diam-diam. Penjaga Haukwolf tiba-tiba berkata, Oi, lihat anak itu. Dia melihat ke arah kita, praktisi kilapisan pertama. Mengapa kita tidak bertaruh kapan dia akan mati? Kalau begitu aku akan bertaruh pada putaran pertama. Dua pria duduk berhadapan di dalam gedung. Mereka dapat dengan jelas melihat melalui tirai dan sekeliling. Ada teko-teh di atas meja, mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Dua pelayan wanita cantik berdiri di samping mereka. Salah satu pria itu bertubuh agak gemuk dan mengenakan seragam Black Hawk hitam. Dia adalah komandan Black Hawk Kota Jiaping, Zuo Zibo. Matanya menyipit saat dia tersenyum. Tuan Zhou, mari kita bertaruh juga. Bagaimana menurut Anda? Meskipun dia masih tampak setengah baya, usia sebenarnya setidaknya adalah 60-an. Namun, karena dia telah membuka empat meridian utama Yin dan yang sebagai praktisi Ki, menerobos meridian girdle, dan memadatkan lautan Ki, dia tampak jauh lebih muda. Sebaliknya, Tuan Zhou tampak lebih muda. Dia tampaknya belum berusia 30-an. Dia berpakaian seperti seorang sarjana, dengan beberapa halai janggut yang menambah kehidmatannya. Dia tampak seperti seorang sarjana yang beradab. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Saya tidak bertaruh, saya tidak bertaruh. Saya hanya meminta masalah jika saya bertaruh di wilayah Anda. Namun, dia tidak tertawa sama sekali di dalam hati. Bajingan ini datang untuk memamerkan kekuatannya kepadaku lagi. Sungguh tercelah. Di kota Jiaping, satu-satunya orang yang bisa berdiri sejajar dengan Zhuo Zibo jelas adalah hakim distrik Jiaping, Zhuo Wenbin. Belum pernah ada tempat di mana dua orang dengan otoritas yang sama bisa menjadi akrab satu sama lain. Namun, keduanya sama-sama takut satu sama lain, sehingga mereka menjaga perdamaian di permukaan dan tidak saling menyerang. Mereka akan memamerkan kekuatan mereka kepada satu sama lain kapanpun mereka punya kesempatan. Di bawah permintaan berulang kali Zhuo Zibo, Zhuo Wenbin akhirnya mengambil registernya. Setelah itu, dia melihat sebuah nama, dan jantungnya berdetak kencang. Komandan Zhuo, kali ini ada praktisi kilapisan pertama di antara para pelamar. Ada orang yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka setiap tahunnya. Zhuo Zibo telah menyadari anomali ini sejak lama, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Perbedaannya terlalu besar. Meskipun Wang Pusi telah menegurnya karena Feng Zhang, menyuruhnya melapor kepadanya, dia tidak pernah menyebut nama Li Qingxian sama sekali. Mungkin bahkan Wang Pusi percaya bahwa tidak mungkin bagi Li Qingxian untuk melarikan diri dari Feng Zhang dengan keterampilannya yang lemah, dan itu adalah sesuatu yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Zhuo Wenbin menyembunyikan senyumnya. Dia tidak memiliki pengaruh Zhuo Zibo di Jiaping, namun sebagai seseorang yang berasal dari kota Clear River dan pernah mengikuti seratus sekolah pemikiran, dia jauh lebih memiliki koneksi dan informasi yang baik. Ingatannya juga cukup mengesankan. Samar-samar dia ingat bahwa temannya di kota Clear River pernah menyebutkan hal menarik kepadanya dalam sebuah surat. Itu menyebutkan sebuah nama, dan sepertinya itu adalah nama keluarga Li. Komandan White Hawk, Gu Yanying, adalah wanita dengan otoritas dan kekuasaan paling besar di Komando Rui. Dia adalah kekasih impian semua pria. Selama mereka melihatnya, tidak ada satu orang pun yang tetap bergeming. Meskipun mereka hanya bisa ngiler dan tidak bisa mendekatinya, segala sesuatu yang berhubungan dengannya adalah topik yang sangat diminati orang. Dia seperti seorang superstar dari kehidupan masa lalu Li Qing Shan. Dan, teman lamanya, Zuo Zibo, bahkan telah ditegur oleh wang tua dari prefektur Clear River karena hal ini. Alhasil, hal menarik ini semakin layak untuk dikenang. Aku berani bertaruh 10 batu spiritual. Aku berani bertaruh bahwa anak ini pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan karena dia cukup berani untuk mendaftar sebagai praktisi ki lapisan pertama. Dia akan bisa bangkit secara tiba-tiba dan menjadi penjaga Hawk Wolf. Mata Zuo Zibo menyipit. Dia tersenyum. Dan kupikir kamu tidak pandai berjudi. Bukankah kamu lebih kecanduan judi daripada aku? Sekelompok orang di atas akan mempertaruhkan nyawa orang-orang di bawahnya, sedangkan sekelompok orang di bawah akan menjadi alat perjudian bagi mereka yang berada di atasnya. Manusia tidak berbeda dalam hal berjudi dengan praktisi ki. Saling menyerang dan bersaing adalah naluri makhluk primitif ini. Itu hanya diungkapkan dengan cara yang sedikit berbeda. Li Qing Shan berdiri di samping. Kelompok praktisi ki dipenuhi dengan permusuhan terhadapnya. Mereka yang berhasil membeli jimat tidak akan berterima kasih padanya karena peluang suksesnya semakin besar. Mereka hanya akan membencinya karena menggunakan kesempatan ini untuk memeras mereka. Mereka yang tidak berhasil membeli jimat akan membencinya karena lawan mereka semakin kuat. Belum lagi orang-orang yang mengejeknya, hanya untuk diejek olehnya. 115. Praktisi ki yang bentrok langsung dengan Li Qing Shan mencibir saat dia berjalan melewati Li Qing Shan. Dia berkata dengan lembut, Aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Berdoa lah kepada Tuhan agar kamu tidak bertemu denganku pada akhirnya. Oh lah suci! Li Qing Shan tersenyum. Aku yakin aku tidak akan bertemu denganmu. Setelah itu, di bawah tatapan semua Praktisi ki, dia melewati arena dan tiba di bawah gedung. Dua petugas menghalangi jalannya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Li Qing Shan mengabaikan para pelayan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, Bolehkah saya bertanya apakah Komandan Zuo Zibo ada di sini? Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia lelah hidup? Praktisi ki terkejut. Penjaga serigala hitam di lantai atas juga tercengang. Brandinose bergumam, sepertinya tebakanku salah. Anak ini akan mati bahkan sebelum dia memasuki arena. Usir dia. Zuo Zibo mengerutkan kening. Apakah namanya adalah sesuatu yang hanya bisa dirujuk oleh praktisi ki manapun? Desir. Kedua penjaga Hawk Wolf di luar koridor dengan santai menghunus pedang mereka. Penjaga Hawk Wolf lainnya tetap di posisi semula seolah-olah mereka hanya menonton. Aku yakin dia setidaknya bisa memblokir tiga serangan. Ucapan Brandinose langsung membuat kedua rekannya menjadi sedikit lebih serius. Salah satu dari mereka bahkan berkata, kalau begitu, ayo kita bertaruh. Zuo Wenbin tiba-tiba berkata, tunggu. Komandan Zuo, inilah orang yang saya pertaruhkan. Saya tidak akan bertanggung jawab jika dia meninggal. Mungkin dia sedang dalam masalah. Mengapa kita tidak pergi melihatnya? Senyuman di matanya semakin dalam. Dia berdiri dan berjalan ke koridor. Yang bisa dilakukan Zuo Zibo hanyalah mengikutinya. Dia merasa agak tidak nyaman. Zuo Zibo memandang Li Qingshan dari atas. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Itu komandan Wang Pusi. Dia mengirim saya. Dengan kilatan cahaya gelap, Li Qingshan melesat ke arah gedung. 7 asteris. Zuo Zibo mengulurkan tangannya dan meraihnya. Itu adalah tablet serigala hitam. Hal-hal beberapa bulan lalu tiba-tiba terlintas di kepalanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan. Kamu orang itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak yang menyebabkan Feng Zhang kehilangan posisinya dan menyebabkan dia dimarahi oleh Wang Pusi ternyata masih hidup. Dia sebenarnya cukup berani untuk tampil di hadapannya. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan mengangkat bahu. Yang sebenarnya. Zhou Wenbin tersenyum. Komandan Zuo. Apa yang sedang terjadi? Wajah Zuo Zibo menjadi gelap ketika dia menjawab, pejabat Zhou adalah orang yang bijaksana dan cerdik. Mengapa kamu bertanya padahal kamu sudah tahu jawabannya? Dia selalu bangga dengan kecerdasannya, tetapi hari ini, Zhou Wenbin telah membodohinya. Suasana hatinya sangat buruk, dan ketika dia melihat Li Qingshan, dia hanya ingin menamparnya sampai mati. Apakah kata-kata Komandan Wang diperhitungkan? Kata Li Qingshan, sama sekali mengabaikan kemarahan Zuo Zibo. Saat pertama kali melihat Zuo Zibo, dia merasa lega. Menurut perkiraannya, Zuo Zibo hanya berada pada level monster yang baru saja membentuk Yao dan, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan toleransinya. Pada lapisan ke-6 pemurnian Qi, praktisi Qi yang telah membuka lautan Qi mereka kira-kira setara dengan Dasmon yang telah membentuk inti Yao mereka. Jangkau waktu yang lama di mana monster dibudidayakan bukannya tanpa manfaat. Tubuh fisik mereka kuat, dan aura iblis mereka kuat. Mereka jauh lebih unggul dari manusia di alam yang sama, dan hampir memiliki keuntungan yang luar biasa. Bahkan ketika manusia menggunakan artefak spiritual dan jimat sebagai senjata, mereka hanya bisa bertahan. Pada akhirnya, mereka mengandalkan kecerdasan dan jumlah mereka untuk mengalahkan Dasmon. Ditambah dengan bantuan Little N dalam jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, Li Qingshan jelas tidak takut. Karena dia tahu bahwa Zuo Zibo tidak mungkin menyukainya, dan dia bukanlah tipe orang yang akan membungku untuk menyenangkan orang lain, dia akan membiarkan alam mengambil jalannya. Namun, di mata orang-orang yang melihatnya, dia tampak agak arogan dan lalim. Di prefektur Clear River, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa Wang Pusi tidak menepati janjinya. Paling tidak, Zuo Zibo tidak. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum kembali normal. Dia bahkan tersenyum tipis. Dia melemparkan seragam serigala hitam ke bawah tangga. Li Qingshan, kamu sekarang adalah penjaga Hawku Wolf. Tunggu saja di bawah. Terima kasih atas promosimu, Komandan Zuo. Li Qingshan mengatupkan tangannya, tapi dia malah menjadi lebih waspada. Orang yang bisa mengendalikan emosinya seperti ular berbisa yang bersembunyi di rumputan. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada singa dan harimau yang marah. Gereja Suci. Dengan itu, para penjaga Hawku Wolf yang menyaksikannya terkejut. Praktisiki yang datang untuk mengambil bagian dalam perekrutan menjadi gempar. Begitu saja, mereka kehilangan tempat lain. Badut yang seharusnya mati di mata mereka sebenarnya langsung melewatinya dengan cara seperti itu. Praktisiki segera merasa ini tidak adil. Itu tidak adil. Kenapa dia tidak bisa mengikuti kompetisi? Praktisiki yang bentrok langsung dengan Li Qingshan dan ingin membunuh Li Qingshan berteriak. Dia hanya seorang praktisiki lapis pertama. Bahkan orang seperti itu bisa bergabung dengan penjaga Hawku Wolf. Diao Fei dan Qian Rongzi menatap Li Qingshan dari jauh. Mereka tidak kalah kaget dan terkejutnya dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak berkata apa-apa. Bagaimana sekelompok praktisiki yang jumlahnya sangat sedikit dapat mengubah keputusan Komandan Black Hawk? Mereka bertanya-tanya seberapa kuatnya mereka sebagai pendukung untuk secara langsung memaksa Zuo Zibo menerimanya. Wang Pusi, siapa itu? Julukan Wang Pusi sebagai, Wang Tua, telah menyebar terlalu jauh, sehingga beberapa orang telah melupakan nama aslinya. Namun, keduanya adalah orang-orang yang berpengetahuan luas dan cerdas, sehingga mereka segera menyadari siapa orang itu. Apakah itu Komandan Wang Tua dari Scarlet Hulk yang legendaris? Mustahil. Itu adalah sosok yang mengabaikan semua praktisiki di Prefektur Clear River, salah satu dari tiga penguasa wilayah yang terbentang 1.500 km. Namun, selain orang itu, siapa lagi yang bisa memaksa Zuo Zibo menyerah tanpa muncul? Mereka memandang Li Qingshan lagi dan hanya merasa bahwa pemuda berusia 16 tahun yang tampak biasa ini bahkan lebih tak terduga. Jika orang yang berdiri di belakangnya benar-benar orang itu, maka dia adalah seseorang yang tidak mampu mereka provokasi. Diao Fei memikirkan bagaimana dia berhasil menjalin hubungan dengan orang seperti itu. Jika itu masalahnya, maka membunuh Kian Rong Ming tanpa mengedipkan mata sepertinya adalah hal yang biasa. Zuo Wenbin melihat pemandangan yang berisik itu sambil tersenyum dan berkata kepada Zuo Zibo, Aku hanya bercanda denganmu tadi. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa hal yang paling ku benci dalam hidupku adalah perjudian, jadi tidak perlu komandan Zuo dalam pikiran. Tetapi saya tidak pernah menarik kembali kata-kata saya. Apakah Anda meremehkan karakter perjudian saya, Tuan Zuo? Zuo Zibo tersenyum sinis dan dengan santai mengambil kenari dari piring buah di atas meja. Li Qingshan tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan. Tidak lebih dari tiga orang yang hadir dapat melihat ini dengan jelas. Li Qingshan kebetulan adalah salah satunya. Buah kenari menembus hujan seolah mampu menembus bebatuan dan awan, menghancurkan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan lubang di udara. Itu mengenai dahi praktisiki lapisan kedua. Bang! Kenari itu pecah, dan tengkoraknya hancur. Praktisiki masih mempertahankan ekspresi marahnya saat kepalanya dihantam ke tanah oleh kekuatan yang luar biasa. Tulang lehernya patah, dan dia terjatuh ke tanah dalam posisi memutar. Semua praktisiki menutup mulut mereka seolah-olah ada yang mencekik leher mereka pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari mereka berdiri di atas orang lain di kampung halaman masing-masing, keajaiban surga. Mereka memegang nyawa orang-orang Jianghu di tangan mereka, apalagi orang biasa. Sekarang, seorang praktisiki yang mulia seperti mereka telah direnggut nyawanya dengan begitu mudahnya. Semudah menyembeli ayam atau anjing. Kemungkinan besar salah satu dari mereka akan meninggal lebih awal. Orang ini hanya kurang beruntung, itulah sebabnya dia dipilih secara acak untuk dijadikan peringatan bagi orang lain. Mereka melihat pelakunya, Zuo Zibo, yang berdiri di gedung tinggi. Sosoknya yang agak gemuk tampak segera bertambah tinggi. Tiba-tiba, mereka memahami sesuatu. Ini adalah kota Jiaping, tempat dengan praktisiki terbanyak dan terkuat dalam radius beberapa ratus kilometer, dan mereka saat ini berdiri di wilayah penjaga Hawkowulf, tempat dengan praktisiki terbanyak dan terkuat. Jangankan berkata apa-apa, ketidakpuasan mereka pun lenyap. Li Qing San menghela nafas. Ini adalah kenyataan. Ada kesenjangan besar antara setiap lapisan Ki Revinning. Jika seorang praktisiki di lapisan kedua pemurnian Ki ingin mengalahkan praktisiki di lapisan ketiga pemurnian Ki, dia mungkin bisa menang dengan mengandalkan angka dan jimat yang kuat. Namun, melawan praktisiki lapisan keempat, mereka hanya bisa berdoa kepada surga agar mereka dapat melarikan diri. Melawan praktisiki lapisan kelima, mereka pasti sudah mati. Perbedaan antara lapisan keenam dan lapisan kelima bahkan lebih besar dari perbedaan gabungan lapisan sebelumnya. Itu seperti bagaimana monster daemon yang belum memadatkan inti daemonnya tidak akan pernah bisa mengalahkan daemon yang telah memadatkan inti daemonnya. Untuk praktisiki lapisan keenam yang telah membelah lautan Ki, membunuh praktisiki lapisan kedua yang sangat sedikit semudah makan atau minum. Jangankan melarikan diri, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Biasanya, Zuo Zibo tidak akan menangani hal ini dengan kekerasan. Bagaimanapun, setiap praktisiki memiliki pengaruh besar di wilayahnya masing-masing. Mereka berasal dari klan atau sekte, jadi dia tidak ingin membuat musuh tanpa alasan yang jelas. Namun, dia sangat marah saat ini, jadi dia tidak peduli tentang itu. Jika dia membunuh seorang praktisiki yang sangat sedikit, biarlah. Siapa yang masih berani membalas dendam padanya? Zuo Zibo memandang melewati Li Qingshan dengan acuh tak acuh. Li Qingshan dapat merasakan bahwa Zuo Zibo semakin ingin melemparkan kenari ke arahnya, tetapi dia hanya membalas senyumannya. Kerutan didahi Zuo Zibo semakin dalam. Orang biasa akan gemetar ketakutan ketika melihat kekuatan yang tidak terkalahkan. Jika orang tersebut masih memusuhi Anda, hal itu akan menimbulkan tekanan mental yang luar biasa. Jika ini terus berlanjut, bahkan bisa membuat seseorang menjadi gila. Namun, dia sama sekali tidak melihat rasa takut dari Li Qingshan. Sebaliknya, dia sangat tenang dan tenang. Entah Li Qingshan adalah seorang idiot dan tidak mengenal rasa takut, atau dia tidak memiliki rasa takut. Jawabannya jelas adalah yang terakhir. Zuo Zibo jelas tidak percaya bahwa Li Qingshan tidak takut karena kekuatannya. Itu karena latar belakangnya. Namun, Wang Pusi sama sekali tidak menjelaskan hubungannya dengan Li Qingshan. Dia hanya menyebutkannya dengan santai, dan dia terlihat sangat kedinginan. Dia tidak bisa tidak melihat Zuo Wenbin. Bajingan ini punya banyak koneksi di kota prefektur, jadi dia pasti tahu sesuatu. Zuo Wenbin berdeham. Komandan Zuo, aku mendengar bahwa elang putih dari Komando Rui pernah melihat anak ini sebelumnya. Dia bahkan mengundangnya minum alkohol dan memberinya peta mental provinsi hijau yang dibawa oleh Serif Wang. Benar-benar, Zuo Zibo menggigil di dalam. Sebuah nama terngiang di kepalanya, serta sosok putih yang hanya dia lihat sekilas, tapi dia bertekad untuk tidak pernah melupakannya. Dia cukup berpengetahuan. Dia tahu bahwa Komandan Gu pernah muncul di kota kecil di perbatasan. Dia bahkan lebih memahami bahwa Feng Zhang sedang mendapat masalah, membuat Wang Tua kehilangan muka di hadapan Komandan Gu, itulah sebabnya dia langsung dipecat. 116. Aspirasi menuju keagungan. Tatapan Zuo Zibo terhadap Li Qingxian menjadi hati-hati, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Sikap santai Li Qingxian terhadap templar-templar sepertinya membenarkan dugaan ini. Pada saat ini, jenazah praktisiki yang meninggal telah dibawa pergi. Urutan kompetisi sudah diatur ulang. Seorang penjaga Serigala Hitam secara pribadi melangkah maju untuk memimpinnya. Meskipun praktisiki merasa iri, cemburu, dan benci terhadap Li Qingxian, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Mulai hari ini dan seterusnya, orang ini adalah penjaga Hawku Wolf. Dia bukanlah eksistensi yang bisa mereka provokasi dengan santai. Para penjaga Serigala Hitam di lantai dua memiliki pemikirannya masing-masing. Mereka memandang Li Qingxian dengan tatapan meremehkan atau penasaran. Di kelompok manapun, pendatang baru yang sombong tidak diterima. Belum lagi fakta bahwa Li Qingxian pada dasarnya menggantikan rekan lama mereka, Feng Zhang, namun dia hanyalah praktisiki lapisan pertama, yang membuatnya semakin meremehkannya. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana mereka bisa memberi pelajaran kepada anak bodoh dari pegunungan ini. Li Qingxian hanya berdiri di bawah seperti itu, menatap alun-alun. Sikapnya bahkan lebih santai dibandingkan para penjaga Hawku Wolf yang memasang taruhan. Dia benar-benar mengabaikan semua tatapan yang tertuju padanya. Ia menemukan bahwa bisa berdiri di luar dan menyaksikan orang berkelahi memang lebih baik daripada dijadikan alat perjudian di alun-alun. Dua praktisiki tiba di tengah alun-alun, berdiri sepuluh langkah dari satu sama lain. Yang di sebelah kiri mengenakan pakaian kasual berwarna hijau. Dia berusia dua puluhan, wajahnya pucat dan tidak berjanggut, dan tangannya kosong. Dia tidak membawa senjata apapun. Li Qingxian teringat bahwa dia pernah membeli dua jimat darinya. Yang satu adalah jimat yang lebih rendah, sedangkan yang lainnya adalah jimat tingkat rendah. Jelas sekali, dia cukup kaya, mungkin berasal dari klan bangsawan. Ia dilahirkan dengan bakat berlatih ki. Yang di sebelah kanan jauh lebih tua, setidaknya berusia tiga puluhan atau empat puluhan. Dia mengenakan jubah ketat berwarna abu-abu, dan ada bekas luka merah yang sangat mencolok di wajahnya. Dia mengeluarkan aura yang ganas, dan pedang berharga tergantung di pinggangnya. Jika tebakannya benar, dia seharusnya menjadi seorang pejuang, mengubah kekuatan batinnya menjadi ki sejati. Keduanya adalah praktisiki lapisan kedua. Li Qingshan tidak dapat menentukan siapa yang lebih kuat dalam waktu sesingkat itu. Praktisiki berbaju hijau pasti memiliki beberapa jimat yang kuat, yang memberinya keuntungan dalam hal kekayaan. Namun, dia jelas tidak memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya. Tujuh, kalaupun ada, kebanyakan yang kuat menindas yang lemah. Di sisi lain, praktisiki berpakaian abu-abu itu telah berjuang dari hutan belantara sungai dan danau dengan senjata sungguhan, jadi pengalaman bertempurnya pasti sangat kaya. Selain itu, Yan Song pernah mengatakan bahwa di antara praktisiki tingkat rendah, praktisiki dengan latar belakang seni bela diri biasanya lebih kuat. Di tengah hujan rintik-rintik, keduanya saling berhadapan. Sial, gong dibunyikan dan pertempuran pertama dimulai. Praktisiki berjubah abu-abu bergerak. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu saat dia menerkam ke arah praktisiki berjubah hijau. Dia dengan santai mencabut pedang dari pinggangnya. Gerakannya halus dan alami. Suatu saat, dia masih sepuluh langkah lagi. Pada saat berikutnya, pedang yang dingin dan tajam sudah menusup tenggorokan praktisi kiberjubah hijau. Li Qingshan juga bersorak di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari seorang seniman bela diri. Tanpa kebingungan, prajurit kiberjubah hijau itu merentangkan tangannya dan mundur seperti burung yang meluncur. Pada saat yang sama, dia mengedarkan energi aslinya dan menembakkan bola api seukuran kepalan tangan. Mengeja. Li Qingshan segera fokus. Dia sudah lama belajar dari Yan Song bahwa kisejati bukan sekadar versi kekuatan batin yang ditingkatkan. Selain meningkatkan kecepatan dan kekuatan seseorang, itu juga bisa digunakan untuk mengeluarkan banyak mantra sihir. Jimat-jimat itu pada dasarnya adalah mantra yang tersegel dalam jimat yang dapat diaktifkan dan digunakan kapan saja. Air hujan tersebut menguap karena suhu tinggi yang dipancarkan bola api. Bahkan tanah basah pun menjadi kering dan mengeluarkan uap putih. Bisa dilihat betapa kuatnya bola api itu. Jika tubuh yang terdiri dari daging dan darah bertabrakan dengannya, kemungkinan besar akan terbakar. Praktisiki yang berpakaian abu-abu juga tampak sangat ketakutan, tetapi dia tidak panik. Menggunakan gerakan kaki yang misterius, tubuhnya berayun ke kiri dan ke kanan, dan dia benar-benar menghindari bola api itu dengan jarak sehelai rambut. Meski rambut dan alisnya terbakar hingga tak bisa dikenali lagi, kecepatannya tidak terlalu melambat. Ola suci! Praktisiki berjubah hijau panik. Jelas sekali, dia telah meremehkan keputusasaan Praktisiki yang terlahir sebagai seniman bela diri. Dia ingin memaksa kembali Praktisiki yang berpakaian abu-abu, tetapi rencananya untuk menarik diri telah gagal. Dia belum memulihkan ki aslinya, jadi dia tidak bisa menggunakan teknik lain tepat waktu. Dia mengertakan gigi dan menamparkan jimat pada dirinya sendiri. Angin sepoi-sepoi bertiup di bawah kakinya, dan dia segera melaju. Li Qingshan memahami bahwa meskipun tekniknya kuat, teknik itu tidak dapat digunakan dengan cepat. Tidak masalah jika melawan Praktisiki seperti dia, karena reaksi mereka terbatas. Namun, melawan Praktisiki yang terlahir sebagai seniman bela diri, dia akan sedikit kesulitan. Praktisiki berjubah hijau menarik diri dan menembakkan bola api dari tangannya. Kabut putih besar muncul. Tiba-tiba, bola api terbang menuju Li Qingshan. Tepat ketika dia ingin menghindar, bila angin menyapu udara dan memotong bola api menjadi dua. Gelombang panas melonjak, menyebabkan pakaian Li Qingshan acak-acakan. Li Qingshan mengangkat kepalanya. Seorang penjaga serigala hitam telah menyarungkan pedangnya. Ketika dia melihat Li Qingshan menoleh, dia mendengus dingin dengan jijik. Di tengah-tengah uap, Praktisiki berjubah abu-abu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya dipenuhi bekas hangus, namun tidak ada satupun yang berakibat fatal. Dia galak dan berhati-hati, mengejar Praktisiki berjubah hijau tanpa melepaskannya. Sebaliknya, Praktisiki berjubah hijau menjadi bingung karena ki sejatinya telah habis. Jimat kelas rendah hanya bisa bertahan dalam waktu yang sangat terbatas. Angin sepoi-sepoi di bawah kakinya berangsur-angsur menghilang, dan dia segera mengeluarkan Jimat tingkat rendah lainnya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sedikit. Hasilnya sudah ditentukan. Dia seharusnya menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan lawannya pada saat pertama. Menjadi bimbang seperti ini tidak akan berhasil. Namun, dia bisa memahami bahwa Jimat yang ada akan semakin sedikit setiap kali digunakan. Semakin banyak Jimat yang dia gunakan di awal, semakin kecil peluangnya untuk menang. Pada akhirnya, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan apa-apa dan menyanyiakan Jimat yang berharga. Cahaya ganas melintas di mata Praktisiki berjubah abu-abu. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah membentuk Jimat di tangan kirinya. Jimat itu hancur dan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya putih. Itu sangat mempesona sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Praktisiki yang menyaksikan semuanya menoleh. Namun, Li Qingshan dapat dengan jelas melihat bahwa Jimat itu hanyalah Jimat tingkat rendah. Selain mempesona, ia tidak memiliki kekuatan ofensif sama sekali. Namun, Praktisiki berjubah hijau menjadi bingung. Karena ketakutan, tubuhnya sedikit menegang. Dalam pertarungan antar ahli, hanya ada satu baris. Ada kilatan cahaya, dan bersamaan dengan kilatan pedang. Praktisiki berjubah hijau mengeluarkan suara gemericik yang tidak berarti. Pedang logam yang bersinar terang telah menembus tenggorokannya. Matanya dipenuhi penyesalan. Dia masih memiliki beberapa Jimat yang belum dia gunakan. Jika dia menggunakannya sejak awal, dia pasti menang. Dua garis air mata mengalir dari sudut matanya, tenggelam dalam penyesalan dan kematian. Praktisiki berjubah hijau mengumumkan dengan lantang, Liu Yiming menang. Dia bahkan tidak menyebut nama Praktisiki berjubah hijau itu. Entah dia membuat kagum semua orang dengan satu gerakan, atau dia mati tanpa nama. Pengalaman bertempur yang melimpah dan ketegasan menjadi kunci kemenangan. Li Qingshan juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam bahwa apakah itu Jimat atau teknik, semuanya bergantung pada orang yang menggunakannya. Bahkan jika seekor domba memiliki cakar dan gigi serigala, ia tetaplah seekor domba. Sayangnya, Liu Yiming gagal memukau semua orang dengan satu gerakan pun. Dia bertemu dengan Praktisiki lapisan ketiga dalam pertempuran keduanya. Untungnya, dia melihat peluang tepat pada waktunya dan kehilangannya lebih awal, itulah sebabnya dia tidak kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Di bawah langit yang suram, hujan turun perlahan. Pertandingan berlanjut satu demi satu. Tidak setiap pertandingan akan mengakibatkan kematian. Jika mereka bukan lawannya, mereka bisa kalah. Sisi lain tidak bisa memaksa mereka terpojok. Hal ini merupakan bagian dari upaya Hawke Wolfgard untuk mengurangi jumlah korban jiwa. Namun, apakah itu artefak spiritual atau teknik yang digunakan oleh Praktisiki, semuanya terlalu kuat. Pada dasarnya masing-masing dari mereka kuat dalam menyerang tetapi lemah dalam bertahan. Seringkali, mustahil bagi mereka untuk kalah. Begitu mereka diserang, hanya kematian yang menanti mereka. Kemenangan dan kekalahan dipisahkan oleh garis tipis. Pertandingan putaran kedua berakhir. Sudah ada empat mayat di sampingnya. Praktisiki yang mulia hanya terbaring di air berlumpur tanpa kehidupan. Li Qingshan tiba-tiba merasa sangat bodoh. Mereka telah memperoleh segalanya, segala sesuatu yang tidak dapat diperoleh oleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Namun mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk berjuang lebih keras lagi, hanya untuk kehilangan nyawa sebagai akibatnya. Namun, dia tiba-tiba memikirkannya. Bukankah dia juga sama? Tentunya dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mempunyai impian besar dan orang lain mempunyai ambisi yang bodoh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan sikap mencelah diri sendiri. Namun, dia sama sekali tidak punya rencana untuk berubah pikiran. Apa yang disebut kepuasan hanyalah cara bagi yang lemah untuk menghibur diri mereka sendiri. Itu adalah keyakinan hidup bagi mereka yang telah kehilangan semangat untuk hidup dan semangat untuk terus maju. Ambisi seorang pria ada di mana-mana. Ambisinya belum terpenuhi, jadi apa yang bisa dikatakan tentang kepuasan. Hanya perjuangan terus-menerus dan terus maju yang merupakan sumber kebahagiaan. Sekalipun dia mati dalam kekalahan, dia tidak akan hidup sia-sia. Pikiran megah di kepalanya lenyap. Ketika dia melihat ke medan perang lagi, tidak ada lagi ejekan atau sikap mencelah diri sendiri di matanya. Sebaliknya, yang ada adalah kekaguman. Dia mengagumi praktisiki yang mengerahkan seluruh akal dan kekuatan mereka untuk bertarung habis-habisan dengan lawan mereka, mencari kemenangan dalam menghadapi bahaya dan mencari kelangsungan hidup dalam bayang-bayang kematian. Kegembiraan hidup yang mereka pancarkan membuat kematian tampak tidak berarti. Niat bertarung dan semangat juang mengalir ke seluruh tubuhnya. Zuo Zibo telah memperhatikan Li Qingxian sepanjang waktu. Dia bisa dengan jelas merasakan semangat juang Li Qingxian yang luar biasa. Dia melihat betapa dia hampir mengagumi pertandingan itu. Ini sungguh tidak biasa. Karena amarahnya, para penjaga serigala hitam di lantai atas takut membuat keributan dan cemohan seperti sebelumnya. Namun, mereka tetap meremehkannya seolah sedang menyaksikan pertarungan antar monster, meski mereka juga telah muncul dari arena. Hanya Li Qingxian yang mengagumi pertempuran itu dan haus akan pembantaian. Zuo Wenbin juga mengamati Li Qingxian. Remaja ini, bukan, kawan, memiliki sikap yang benar-benar berbeda dari orang biasa. Meskipun dia biasanya menyembunyikannya dan tampak biasa saja, hal itu akan muncul dan menampakkan dirinya segera setelah ada kesempatan. Namun, tidak peduli betapa istimewanya dia, semuanya akan sia-sia jika budidaya dan kekuatannya tidak mencukupi. Praktisi ki lapis pertama di usia remajanya cukup berbakat di kota Jiaping, namun dalam konteks seluruh prefektur Clear River, bakatnya sangat biasa-biasa saja. Dia mungkin akan tetap menjadi penjaga serigala hitam selama sisa hidupnya. Dia akan beruntung jika dia bisa membelah lautan ki. Zuo Wenbin melirik Zuo Zibo dan menggelengkan kepalanya. Dan, di bawah komando orang ini, mungkin akan sangat sulit untuk mewujudkan keinginan ini. Dalam kompetisi ini, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah diaufei dan praktisi ki lapisan ketiga lainnya, tetapi orang yang paling menarik perhatian adalah kian rongsi. Meskipun ada banyak praktisi ki wanita, dan cukup banyak praktisi ki yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, masih jarang melihat kecantikan alami seperti dia. Wanita cantik akan menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Ola suci. Namun, Li Qingshan telah menempati salah satu dari tiga tempat tersebut. Dua tempat terakhir adalah milik dua praktisi ki lapisan ketiga tanpa keraguan. Selama mereka tidak bertemu satu sama lain, praktisi ki lainnya pada dasarnya tidak memiliki peluang sama sekali. Persaingan berkembang sangat cepat. Banyak pertempuran yang diputuskan dalam waktu yang dibutuhkan oleh percikan api untuk terbang dari batu api. Dalam waktu kurang dari 4 jam, itu adalah putaran keempat. Saat dua praktisi ki lapisan ketiga akan menang melawan dua praktisi ki lapisan kedua, situasinya tiba-tiba berubah. Utusan berjubah hijau membacakan nama-namanya, tetapi itu adalah dua praktisi ki lapisan kedua melawan dua praktisi ki lapisan kedua, dan tiga praktisi ki lapisan melawan tiga praktisi ki lapisan. Ekspresi diaofei dan praktisi ki lapisan ketiga sedikit berubah, tetapi praktisi ki lapisan kedua-kedua tiba-tiba meledak dengan harapan. Salah satunya adalah Kian Rongsi. Sikapnya tenang, seolah dia sudah menduga hal ini. Ketika Kian Rongsi masuk ke lapangan, Li Qingshan menunduk. Hasilnya telah diputuskan. Karena Kian Rongsi memiliki jimat kelas menengah sebagai kartu truf, apakah itu budidaya atau status, Kian Rongsi sedikit di atasnya. Bagaimana mungkin dia tidak memilikinya? Benar saja, saat Kian Rongsi memasuki lapangan, dia segera memegang jimat di tangannya. Namun, bertentangan dengan ekspektasi Li Qingshan, dia tidak segera mengaktifkannya. Sebaliknya, dia berkata dengan lembut kepada praktisi ki di depannya, Tuan Muda Zhang, Anda seharusnya dapat melihat bahwa jimat kelas menengah milik saya ini sangat kuat. Namun, saya tidak ingin menggunakannya untuk menyakiti orang lain. Titik, tolong akui kekalahan. Tuan Muda Zhang, mau tidak mau ragu. Dia memang telah melihat kekuatan Kian Rongsi. Ditambah dengan jimat spiritual kelas menengah ini, dia bahkan tidak memiliki peluang 30% untuk menang. Kian Rongsi memanfaatkan kelebihannya sebagai seorang wanita semaksimal mungkin. Hujan membasahi pakaiannya, memperlihatkan sosok cantiknya. Matanya berkabut seperti hujan, dia sepertinya tidak mengancamnya, tapi pada dasarnya memohon. Kecuali aku tidak punya pilihan lain, aku benar-benar tidak ingin bermusuhan denganmu. Jika suatu hari kamu datang ke kota angin kuno sebagai tamu, Rongsi pasti akan menerimamu dengan baik. Petik 2 Di lantai atas, Zhou Wenbin tersenyum dan berkata, Komandan Zhou, apakah ini akan berhasil juga? Zhou Zibo berkata, Mengapa tidak? Kompetisi ini bukan sekadar ujian kultifasi, namun juga ujian kebijaksanaan. Li Qingshan tidak bisa tidak mengagumi kelicikan wanita ini. Benar saja, praktisi Qi yang disebut sebagai Tuan Muda Sang, memilih untuk menyerah di bawah permohonan lembut si cantik dan ancaman dari jimat tersebut. Qian Rongsi juga melewati alun-alun dan tiba di bawah gedung. Dia berdiri di samping Li Qingshan dan bahkan tersenyum manis pada Li Qingshan. Saya pernah meremehkan Tuan Muda sebelumnya. Jika saya menyinggung Anda, mohon jangan tersinggung. Secara samar-samar, dia menunjukkan sosoknya yang mengesankan, seolah-olah Li Qingshan bukanlah pembunuh yang terkait dengan kematian Qian Rongming, melainkan seorang pemuda dengan bakat luar biasa yang telah menggerakkan hatinya. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan mendengar seseorang menyebut dia sebagai Tuan Muda, tapi dia hanya merasa merinding. Dia memberikan, ya, yang tidak terdeteksi sebelum mengabaikannya. Terlepas dari apakah dia benar-benar tidak peduli dengan kematian Qian Rongming atau jika dia menekan kebencian di hatinya, dia tetaplah kecantikan yang menakutkan dengan hati yang berbisa. Hati dingin seperti ini mungkin berasal dari pendidikan klan besar. Betapapun cantiknya wanita seperti ini, dia tidak akan mampu menggerakkan hatinya. Qian Rongxi tidak hanya tidak peduli dengan sikap dingin Li Qingshan, dia juga terus berusaha mencari topik pembicaraan. Menurutmu siapa yang akan menang? Li Qingshan mengerutkan kening. Dia sepenuhnya fokus pada medan perang. Bentrokan antara dua praktisi kilapisan ketiga akan menjadi puncak kompetisi kali ini, namun tidak sekuat yang dia bayangkan. Itu bukanlah konfrontasi yang menimbulkan kecemasan. Setelah beberapa kali percobaan, Diawfei mengaktifkan jimat sambaran petir yang dia beli dari Li Qingshan. Dalam cahaya putih yang menyala-nyala, sambaran petir setebal ember air turun dari langit, dengan mudah menembus pelindung ki sejati dan mengubah lawannya menjadi arang. Jejak petir baru menghilang dari wajahnya setelah sekian lama. Kekuatannya begitu besar bahkan Li Qingshan pun terkejut. Petir adalah hukuman surga. Bahkan dia akan terluka jika dia berubah menjadi wujud iblisnya. Oh la suci. Mata kian rongzi berbinar. Tuan muda diao, Anda datang di saat yang tepat. Semua mantra berada pada waktu dan tempat yang tepat. Hari ini, guntur gelap bergemuruh di awan. Dalam cuaca badai musim panas ini, jimat sambaran petir hampir sama efektifnya dengan jimat bermutu tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh praktisi ki tingkat rendah, jadi itu menjadi kartu truf mutlak. Diawfei juga berjalan ke sisi Li Qingshan. Meski dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, dia tidak bisa menyembunyikan ekstasi di wajahnya. Dia bahkan berterima kasih kepada Li Qingshan dengan suara rendah, seolah dia tidak peduli lagi dengan pil embun mutiara. Dua jimat kelas menengah itu menjadi kunci kemenangan. Ketiganya menjadi pemenang terakhir, bisa dibilang mereka melanjutkan hubungan sebelumnya di atas kapal. Namun, hubungan ketiganya tidak bisa dianggap sebagai teman. Zuo Zibo berkata dari atas, Ayo! Saya tidak menerima ini. Tiba-tiba, seseorang melolong. Wajahnya berubah karena cemburu. Dia menjadi agak marah karena keterkejutannya atas kekalahan. Dia menatap Li Qingshan dengan kebencian. Kamu hanyalah sampah. Kamu hanyalah praktisiki lapis pertama. Bagaimana kamu bisa melampauiku? Zuo Zibo tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia berkata kepada Li Qingshan, Kamu sudah menjadi penjaga Hawku Wolf. Jika seseorang memprovokasimu, mereka juga akan memprovokasi penjaga Hawku Wolf. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Seolah-olah dia tidak menyadari perbedaan antara lapisan pertama dan lapisan kedua, para pengawal Hawku Wolf lainnya tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Mereka sedang menunggu Li Qingshan dikalahkan, dan mereka ingin melihat apakah dia masih memiliki wajah untuk berdiri di sini. Li Qingshan berbalik secara alami dan berjalan menuju praktisiki. Dari pertandingan sebelumnya, dia mengetahui bahwa nama praktisiki adalah Lu Hui. Dialah yang telah memprovokasi dia sejak awal, hanya untuk disebut sampah olehnya. Dia berkata, karena kamu sangat ingin mati, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Di telinga orang lain, itu sombong. Apa yang kamu inginkan, Anda hanyalah praktisiki lapisan pertama. Lu Hui memandang Li Qingshan yang berjalan perlahan. Entah kenapa, dia justru merasakan ketakutan yang mendalam. Pikirannya menjadi jernih, dan dia menyesali apa yang baru saja dia katakan. Ketika dia masih 20 langkah jauhnya, Li Qingshan berhenti. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menekuk lutut, seperti harimau ganas yang mengintai di hutan, siap menerkam mangsanya. Setelah penindasan sesaat, kekuatannya meledak dengan hebat, dan dia melompat ke udara. Tatapan Li Qingshan tenang dan tenang, seperti raja binatang muda yang melompat keluar dari hutan dengan anggun. Tidak ada kekerasan atau kemarahan, yang ada hanyalah ketenangan dan ketenangan karena percaya diri. Itu sangat mengerikan. Lu Hui menatap sepasang mata tanpa emosi dan merasakan tekanan yang hampir mencekik. Ketika Li Qingshan berhenti, dia telah mengedarkan semua ki yang sebenarnya di tubuhnya. Namun, ketika Li Qingshan berpindah dari keheningan ekstrim ke gerakan ekstrim, yang dia lihat hanyalah bayangan kabur yang melewatinya. Kecepatan keburamannya begitu cepat hingga menciptakan ilusi. Seolah-olah embusan angin bertiup menerpa wajahnya setelah sekian lama, membawa serta gerimis dingin yang menerpa wajahnya. Sosok di depannya menghilang, dan dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Dia menundukkan kepalanya, dan tempat dadanya seharusnya berada kosong. Memalingkan kepalanya dengan susah payah, dia melihat Li Qingshan sedang memegang hati yang berdarah di tangannya. Dia membuka mulutnya, tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia terjatuh tertelungkup ke tanah. Seluruh alun-alun terdiam sesaat, dan suara hujan tiba-tiba menjadi jelas. Semua orang mengungkapkan ekspresi kaget. Bahkan Zuo Zibo dan Zou Wenbin mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka berseru serempak, pemurni tubuh. Praktisiki lapisan kedua telah terbunuh dalam satu serangan, dan itu bukanlah serangan diam-diam atau jimat. Itu adalah konfrontasi langsung. Semua orang merasakan hawa dingin yang mendalam. Praktisiki memandang Li Qingshan seperti sedang melihat monster. Apakah dia benar-benar hanya seorang praktisiki lapisan pertama? Praktisiki tidak lagi mengerutu karena Li Qingshan tidak berpartisipasi. Sebaliknya, mereka merasa sangat beruntung. Jika dia berpartisipasi, mungkin akan ada beberapa mayat lagi yang tergeletak di sisi alun-alun. Mungkin mereka termasuk di antara mereka. Benar saja, tidak ada orang yang idiot. Mereka yang cukup berani untuk menjual jimat sebelum pertempuran memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri. Sayangnya mereka masih mengejeknya. Untungnya, mereka tidak seperti orang bodoh itu yang benar-benar melompat untuk melawannya. Bahkan para penjaga serigala hitam yang selalu meremehkan pertempuran yang akan datang menatap Li Qingshan dengan kaget. Awalnya, mereka merasa sangat meremehkan anak yang secara terbuka masuk melalui pintu belakang dan mengandalkan koneksinya. Tapi sekarang, pendapat mereka tentang dia telah berubah total. Anak ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka ajarkan dengan santai. Keterkejutan yang diberikan Li Qingshan kepada semua orang melampaui keterkejutan yang diterima Zuo Zibo karena membunuh praktisi key baru saja. Salah satu dari mereka telah menggunakan kekuatannya melawan lawan yang lebih lemah, jadi sangat masuk akal baginya untuk membunuh lawannya secara instan, sementara yang lain menggunakan kekuatannya melawan lawan yang lebih kuat dan mengalahkannya dengan mudah. Ini terlalu tidak biasa. Li Qingshan meninggalkan hatinya dan menenangkan napasnya. Baru saja, dia langsung meledak dengan kekuatan fisik dan key aslinya. Bahkan dia agak terkejut dengan hasilnya. Namun, ketika dia menerjang, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Setan harimau melompati jurang dan setan harimau menggali hati. Setelah dia menjadi dasmon, gerakan-gerakan ini sepertinya telah menyatu dengan darahnya, menjadi bagian dari nalurinya. Saat itu, ketika dia bahkan tidak memiliki sedikit pun key yang sebenarnya, dia mampu mengalahkan Feng Zhang dalam satu pukulan dengan kekuatan fisik dan celahnya. Selama waktu itu, dia berkultivasi setiap hari. Dengan nutrisi beberapa lusin pil pengumpul key, daemon key yang diubahnya membuat tubuhnya semakin kuat. Selain itu, key spiritualnya hampir mencapai puncak lapisan pertama praktisi key, dan itu sangat murni. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Namun, Lu Hui justru sebaliknya. Dia baru saja melalui tiga pertempuran, jadi kidan kekuatan fisiknya berada pada titik terlemahnya. Hasilnya sangat jelas antara yang satu menjadi lebih kuat dan yang lainnya menjadi lebih lemah. Li Qingshan memperoleh evaluasi baru atas kekuatannya. Dalam wujud manusianya, membunuh praktisi key lapisan ketiga dalam konfrontasi langsung seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, dia belum pernah melihat praktisi key lapisan keempat sebelumnya, jadi agak sulit untuk mengatakannya. Tentu saja, ini semua berdasarkan premis bahwa lawannya tidak memiliki kartu truf yang sangat kuat. Namun, jika menyangkut kartu truf, berapa banyak orang yang bisa melampauinya? Li Qingshan kembali ke sisi Qian Rongzi dan Diawfei. Mereka mau tidak mau mengambil langkah mundur sedikit. Kekuatan mengerikan yang dilancarkan Li Qingshan sangat menekan mereka. 118. Bahkan lapisan ketiga telapak tangan praktisi key Diawfei dipenuhi keringat dingin. Dalam tiga langkah, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan jimatnya melawan musuh seperti itu. Dia merasa sangat beruntung karena dia tidak berselisih dengan Li Qingshan. Di bawah bimbingan seorang petugas, mereka bertiga menaiki tangga yang tinggi. Diawfei dan Qian Rongzi mengikuti di belakang Li Qingshan dengan hati-hati. Setelah itu, mereka melewati koridor yang panjang. Lebih dari selusin penjaga serigala hitam berpisah untuk memberi jalan bagi mereka. Li Qingshan dapat melihat dengan jelas bahwa ada pria dan wanita di antara mereka. Ada orang-orang muda berusia 20-an, tetapi ada banyak orang parubaya dan bahkan orang lanjut usia. Mereka juga mengamati Li Qingshan. Di bawah cuaca hujan yang suram, berbagai ekspresi di kepala Li Qingshan menjadi kabur. Dia sedang tidak berminat untuk mengingatnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memperkirakan kekuatan mereka secara diam-diam. Sebagian besar berada di lapisan ketiga, sedangkan di lapisan kedua dan keempat relatif sedikit. Dia tidak melihat praktisiki lapisan kelima. Kesimpulannya adalah tidak ada seorang pun di sini yang layak mendapat perhatiannya. Kekuatan adalah kartu panggil terbaik bagi praktisiki. Sebelum dia menyadarinya, Li Qingshan juga telah belajar menggunakan kekuatan untuk mengevaluasi seseorang. Dia langsung tiba di hadapan Zuo Zibo dan Zou Wenbin. Aura kuat yang mereka keluarkan tidak bisa diabaikan. Zuo Zibo melirik ke arah mereka bertiga. Tatapannya berhenti sejenak pada wajah Li Qingshan sebelum tersenyum ramah. Selamat. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu telah menjadi anggota penjaga Hawku Wolf. Kalian semua melakukannya dengan sangat baik. Perjamuan penyambutan akan segera dimulai. G kecil, bawa mereka untuk mengambil barang-barang mereka. Iya, Komandan. Jawab praktisiki yang singkat dan gesit. Dia memiliki wajah yang agak mirip bayi, tetapi dia memiliki janggut di atas bibirnya. Dia tampak agak lucu, tapi dia sangat menyenangkan. Zuo Wenbin berkata, Komandan Zuo, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat tinggal. Dia tidak menyebutkan masalah batu spiritual, karena dia tahu bahwa Zuo Zibo secara alami akan mengirimkannya kepadanya begitu dia kembali. Jika dia menanyakan hal itu di depan sekelompok penjaga serigala hitam saat ini, itu akan sangat tidak sopan dan sombong. Zuo Zibo berpura-pura menjaganya dan menemani Zuo Wenbin menuruni tangga dengan sopan. Sebelum Zuo Wenbin pergi, dia tidak lupa berkata kepada Li Qingshan dan yang lainnya, oh iya, jangan lupa laporkan ini ke kantor distrik. Petik 2. Secara nominal, Hakim Distrik masih menjadi otoritas tertinggi di Jiaping. Dia memiliki hak untuk mengerahkan pengawal Hawk Wolf dan membantu pemerintahan. Akibatnya, setiap kali penjaga Hawk Wolf baru ditambahkan, mereka harus melaporkannya ke kantor pemerintah. Meskipun penjaga Hawk Wolf memiliki hak untuk mengawasi, mereka tidak dapat secara langsung menentang perintah Hakim Distrik. Hasilnya, mereka saling mengawasi. Kenyataannya, siapa yang kuat dan siapa yang lemah bergantung pada keterampilan dan kekuatannya sendiri. Meskipun kata-kata itu diucapkan kepada mereka bertiga, semua orang dapat merasakan bahwa itu khusus untuk Li Qingshan. Hakim Kabupaten Zhou sangat tertarik dengan hal itu. Di bawah pimpinan, G kecil, Li Qingshan akhirnya berhasil menjelajah jauh ke dalam penjaga Hawk Wolf. Ada pavilion, teras, dan bangunan yang sangat indah dan mewah. Mereka lebih mirip istana kerajaan daripada kantor pemerintah. Petugas berpakaian biru yang ditemui Xiao Chen di sepanjang jalan tidak lagi memiliki kesombongan. Sebaliknya, mereka sangat hormat. Xiao Ge sangat pandai berbicara. Dalam perjalanannya, ia memperkenalkan nama dan fungsi berbagai bangunan, serta segala macam anekdot dan cerita. Dia terus bertanya pada Li Qingshan bagaimana dia membangunnya. Itu hanya kebetulan, Li Qingshan tersenyum. Dia sudah tahu bahwa nama Xiao Ge adalah Gejian, dan dia sebenarnya berusia lebih dari 30 tahun. Alasan mengapa Xiao Ge begitu ramah pasti terkait dengan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan. Meskipun dia berhati-hati, selalu merupakan hal yang baik untuk diperlakukan setara. Gejian berkata, tidak banyak orang yang mempraktikannya saat ini. Ada beberapa metode melatih tubuh dalam koleksinya, dan metode tersebut hampir berjamur. Namun, saya tidak pernah mengira metode tersebut akan sekuat ini. Titik, bahkan aku tertarik untuk mempraktikannya. Kamu harus mengajariku dengan benar ketika saatnya tiba. Dia hanya bercanda. Meskipun praktisi tubuh tampak setara dengan praktisi ki, mereka hanyalah orang-orang yang melatih tubuh yang mencoba menyanjung diri mereka sendiri. Itu bukanlah suatu pekerjaan yang tersembunyi dan kuat. Itu seperti kemampuan taoisme dari sembilan sapi dan dua harimau. Kebanyakan metode budidaya kuno hilang karena tidak sesuai dengan zaman. Dibandingkan dengan kekuatan besar yang mereka tunjukkan dalam pertempuran, ada lebih banyak kelemahan dalam metode melatih tubuh. Setiap jalur adalah ringkasan dari pengalaman dan pelajaran yang tak terhitung jumlahnya dari para pendahulu. Namun, Li Qingxian bukanlah manusia, jadi dia tidak perlu mengikuti jalan mantan manusia ini. Sesampainya di kedalaman gunung, mereka memasuki sebuah bangunan batu yang diukir di sisi gunung. Li Qingxian memimpin mereka bertiga melewati serangkaian pintu batu. Setiap pintu batu diukir dengan tulisan. Bahkan artefak spiritual pun tidak dapat menembusnya. Ini adalah perbendaharaan penjaga Hawku Wolf. Bagi penjaga Hawku Wolf, tidak ada harta sebanyak apapun yang layak dilindungi seperti ini, kecuali jika itu adalah benda yang memiliki roh. Li Qingxian memilih dua set seragam serigala hitam untuk masing-masingnya di perbendaharaan terlebih dahulu. Li Qingxian menyentuh bahan mengkilap itu dengan lembut. Setelah perkenalan Li Qingxian, dia mengetahui bahwa itu terbuat dari sutra hitam. Itu tahan api dan tahan air, dan bahkan busur panah tidak bisa menembusnya. Ini adalah set pakaian terbaik yang pernah dia kenakan sepanjang hidupnya. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dengan Ox Demon Forgess It's Hide, dia tidak pernah takut dengan busur panah. Jika ini keuntungan bergabung dengan penjaga Hawku Wolf, maka itu akan sedikit mengecewakan. Namun, Diawfei dan Qian Rongzi sama sekali tidak menunjukkan kekecewaan. Mereka memegang seragam serigala hitam seolah itu adalah harta karun saat pikiran mereka berkelana. Hati Qian Rongzi dipenuhi dengan kebencian dan kegembiraan. Jika dia kembali ke kota angin kuno dengan pakaian ini, maka orang-orang tua itu akan belajar untuk sedikit menghormatinya. Semua orang yang telah menyinggung perasaannya dan meremehkannya harus menanggung akibatnya. Kebenciannya terhadap keluarganya sebenarnya sepuluh kali lipat, bukan, seratus kali lebih besar daripada orang yang telah membunuh keluarganya, Li Qingxian. Barang-barang yang diambil Gejian selanjutnya benar-benar menarik perhatian mereka. Bahkan Li Qingxian menjadi bersemangat. Itu adalah 300 kantong harta karun yang sangat indah. Itu tidak seperti sampah di tangannya. Gejian memberikan 100 kantong harta karun kepada mereka bertiga. Ada beberapa barang di sana. Semuanya adalah hadiah karena bergabung dengan penjaga Haukouolf. Li Qingxian menyalurkan kispiritualnya ke dalam kantong 100 harta karun dan merasakan bahwa ruang di dalamnya seukuran kotak. Itu sepuluh kali lebih besar dari 100 kantong harta karun compang kemping yang dia peroleh dari Qian Rongming. Dia akhirnya bisa memasukkan kaligrafi pedang kursifnya ke dalam. Ada juga sebotol pil di kantong 100 harta karun. Setidaknya ada 30 pil ki-getering di dalam botol kecil itu. Masing-masing hanya seukuran kacang kedelai, tapi berbentuk bulat sempurna dan berbentuk kristal. Mereka memiliki ki-spiritual yang luar biasa, dan efeknya melampaui pil pengumpul ki-biasa. Ada juga tiga jimat tingkat rendah. Itu membuat Li Qingxian menghela nafas takjub. Penjaga Haukouolf benar-benar kaya. Bagaimanapun, mereka benar-benar salah satu organisasi otoritas di suatu negara. Manfaat yang mereka terima sungguh luar biasa. Benar saja, ada alasan mengapa begitu banyak praktisi ki-rela mempertaruhkan nyawa untuk bergabung dengan mereka. Lalu dia melirik di Aofei dan Qian Rongzi di sampingnya. Mereka memegang 100 kantong harta karun dan keduanya juga sangat gembira. Namun, bukan itu saja. Gejian membawa mereka bertiga ke gudang senjata dan membuka tiga pintu batu. Ketika pintu batu terakhir dibuka, cahaya menyelaukan-menyelaukan pandangan Li Qingxian. Gudang senjata besar itu dipenuhi dengan berbagai senjata. Ada pisau, tombak, pedang, tombak, kapak, kapak perang, kait, trisula, dan lainnya. Mereka berkelap-kelip dengan cahaya seperti bintang. Masing-masing dari mereka adalah artefak spiritual. Mengapa ada begitu banyak artefak spiritual di sini? Artefak spiritual yang dilihat Qian Rongzi saat ini bahkan lebih dari semua artefak spiritual yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Dia dibesarkan di kota angin kuno, jadi dia percaya keluarga Qian adalah salah satu klan terhebat di dunia, sebuah eksistensi kolosal yang tidak dapat digulingkan. Namun, setelah datang ke penjaga Hawk Wolf dia menyadari bahwa dia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Gijian menjelaskan, selama bertahun-tahun, kami telah membunuh banyak musuh, dan ada beberapa praktisiki di antara mereka. Kami mengambil artefak spiritual mereka, tetapi artefak tersebut tidak berguna bagi kami, jadi kami menyerahkannya dan menukarnya dengan kontribusi. Kami melemparkan semuanya ke sini. Li Qingxian bertanya, apa kontribusinya? Gijian menjelaskan dengan sabar. Ternyata, urusan resmi pengawal Hawk Wolf tidak terlalu sibuk. Selama mereka menangani beberapa kasus setiap bulan, mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah mereka ingin berlatih ki di gunung atau jalan-jalan di luar, semuanya terserah mereka. Itu sangat santai dan santai. Namun, di Hawk Wolf Guard, kekuatan adalah segalanya. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak dapat dipromosikan jika mereka tidak cukup kuat. Oleh karena itu, untuk memotivasi semangat kerja setiap orang, mereka mendirikan sistem iuran. Setiap kali mereka menangani suatu kasus, mereka akan menerima sejumlah kontribusi yang sesuai, yang dapat ditukar dengan pil, jimat, atau artefak spiritual. Dan, penjaga Hawk Wolf tidak memberi mereka gaji. Mereka bahkan tidak menerima satu tail perak pun. Namun, mereka akan menerima 10 pil ki-gatering setiap bulan untuk budidaya. Gaji tinggi, tunjangan tinggi, kebebasan tinggi, dan bonus. Mereka dihormati kemanapun mereka pergi. Terlepas dari bosnya yang sepertinya sedikit tidak senang padanya, pada dasarnya itu adalah pekerjaan yang sempurna. Namun jika mereka tidak senang, maka mereka pun tidak senang. Mereka mengirim orang untuk mencuri barang-barangku, jadi mereka pantas merasa tidak senang. Jika mereka mengembangkan niat buruk karena hal ini, maka mereka harus berhati-hati agar tidak berjalan di malam hari dan jatuh ke tangan Dasmon. Li Qingshan tanpa sadar tersenyum, yang membuat Tian Rongzi dan Diao Fei menggigil. Gijian berkata, setiap orang dapat memilih salah satu sebagai senjata pribadi mereka. Jika kamu tidak yakin dengan wawasanmu, aku sarankan kamu memilih pedang standar yang melilit angin. Cepatlah, kita masih perlu memeriksa rumah-rumahnya nanti. Mereka bertiga segera mulai memilih dengan penuh semangat. Awalnya Li Qingshan ingin memilih senjata yang berat, semakin berat semakin baik. Awalnya, dia menyukai kapak besar bergagang panjang. Namun, sambil berpikir, dia langsung pergi kerak senjata di sebelah barat dan memilih pedang yang melilit angin. Dia mencabut pedang itu dari sarungnya. Pola di atasnya sangat padat, dan bersinar dengan cahaya dingin. Jelas sekali bahwa itu belum pernah digunakan sebelumnya. Itu baru dan berkilau. Mulutnya diukir dengan tulisan, selama dia menyalurkan ki yang sebenarnya ke dalamnya, dia bisa melepaskan bila angin. Itu bisa dianggap sebagai artefak spiritual tingkat rendah yang dibuat dengan baik. Gejian mengacungkannya, memuji pilihannya. Li Qingshan balas tersenyum. Dia juga sangat puas dengan pedang yang melilit angin, tapi itu bukan karena dia tidak percaya diri dengan wawasannya. Ada tingkat kehatian-hatian tertentu dalam memilih senjata yang akan digunakan. Saat ini, bukan lagi waktunya untuk menginjak-injak benteng angin hitam. Senjata yang terlalu besar tidak dapat disimpan di dalam kantong seratus harta karunnya, sehingga sulit untuk dibawa kemana-mana. Itu sangat tidak nyaman. Dia telah membuat namanya terkenal dengan pedang itu sejak awal, jadi sangat cocok baginya untuk kembali menggunakan pedang itu sekarang. Terlebih lagi, dia tidak memiliki serangan jarak jauh saat ini, jadi dia tidak bisa begitu saja menunjukkan kaligrafi pedang kursif kepada orang lain. Teknik bila angin dari pedang pemikat angin sangat cocok untuknya. 119. Banyak bangunan dua lantai berdiri di atas gunung, tersembunyi di antara tumbuh-tumbuhan. Mereka tampak tenang dan anggun. Ini adalah tempat tinggal yang dialokasikan untuk berbagai penjaga Hawku Wolf. Beberapa sudah dibersihkan, memungkinkan mereka bertiga memilih dengan bebas. Hasilnya, Li Qingshan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kesejahteraan penjaga Hawku Wolf. Gejian berkata, setelah kamu memilih, tolong mandi dan ganti pakaianmu. Aku akan menjemputmu siang hari. Li Qingshan memilih bangunan paling tenang di tepinya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Gejian dan berjalan mendekat. Ada bunga yang ditanam di depan gedung, sedang mekar dengan cemerlang. Li Qingshan tidak mengetahui hal ini, jadi dia tidak tahu apa itu. Warnanya penuh warna dan sangat indah. Lebah dan kupu-kupu mengelilingi mereka, mengumpulkan serbuk sari saat hujan berhenti. Li Qingshan berdiri di sana dan mengaguminya beberapa saat sebelum membuka pintu dengan kunci. Itu adalah ruangan menggantungkan tirai bambu. Di depan ada ola untuk menerima tamu, sedangkan di belakang ada ruang minum teh yang tenang. Stopless di pinggangnya bergerak, dan Li Qingshan berkata, Ayo keluar, and kecil. Kamu pasti bosan. Dia membuka topless itu, dan sebuah tengkorak terbang keluar. Tulang-tulang itu disatukan menjadi satu tubuh, berdiri di depan Li Qingshan. Ia menggelengkan kepalanya ke arah Li Qingshan, menyatakan bahwa itu baik-baik saja. Mereka yang mempraktikan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa tidak hidup atau mati, tidak mati atau hidup. Mereka ada dalam keadaan yang menakjubkan, sesuai dengan prinsip-prinsip agama Buddha yang paling mendalam. Dalam hal menyembunyikan aura mereka, bahkan Li Qingshan, yang mempraktikan metode penindasan laut penyuruh, tidak dapat dibandingkan dengan mereka, karena orang mati tidak memiliki aura. N kecil berlari ke dinding dan mengagumi lukisan kuno sebelum menganggup ke arah Li Qingshan, menyatakan bahwa semuanya nyata. Li Qingshan berpegangan pada tangga dan memanjat. N kecil mengikuti di belakangnya dengan tergesa-gesa, menaiki tangga dengan serangkaian pukulan. Asap mengepul dari pembakar dupa bangomah kota merah di atas meja untuk delapan orang. Perabotan di dalam gedung semuanya sangat mewah dan tidak terbuka. Sekilas terlihat bahwa mereka dirancang oleh pengrajin terbaik. Salah satu dari barang-barang ini tidak dapat dibeli oleh orang biasa seumur hidup. Li Qingshan membuka jendela dan menatap kekejauhan. Tatapannya melewati lapisan puncak pohon, mengamati keseluruhan kota Jiaping. Puluhan ribu rumah tangga tertata rapi seperti kotak korek api. Di tengah kota, jalur air biru berkilauan melewati kota. Itu adalah sungai King. Dibandingkan tinggal di kandang sapi di desa Keracing Oaks, rasanya seperti hidup di neraka, sedangkan hidup di surga. Ini adalah kehidupan bebas dan tidak terkekang yang layak diterima oleh praktis Siki. Li Qingshan memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, seolah ingin menghirup semua kebebasan dan kebahagiaan ke dalam perutnya. Pertarungan berdarah di bawah hujan gelap sudah jauh. N kecil memiringkan kepalanya dan menatap Li Qingshan. Matanya berkedip-kedip karena api, dan dia juga bahagia untuknya. Li Qingshan memanggil Little N dan duduk di meja untuk delapan orang. Seperti orang kikir, dia menuangkan semua barang di dua ratus kantong harta karun dan menghitungnya dengan cermat. Dia tersenyum lebar dan mengusap kepala Little N. Setelah aku resmi mengambil jabatanku, aku pasti akan bekerja keras dan membantumu menyempurnakan kemampuan itu sesegera mungkin, oke? Pada saat itu, Anda bahkan mungkin bisa menyempurnakan Ki. Maka saya harus bekerja lebih keras dan mendapatkan lebih banyak pil pengumpul Ki. N kecil mengangguk penuh semangat untuk menyatakan persetujuannya, menebak apa maksudnya, mengambil jabatanmu. Monster besar dan kerangka kecil dengan serius merencanakan hidup mereka begitu saja. Dalam aspek ini, mereka seperti rakyat jelata biasa. Bekerja keras untuk mendapatkan uang. Hasilkan uang untuk menikahi seorang istri. Tunggu, tunggu, tunggu. Pada akhirnya, dia memasukkan semuanya ke dalam kantong seratus harta karun yang baru dan memberikan yang lama kepada N kecil. Kita masing-masing akan mengambil satu. Anda tidak punya apa-apa, jadi saya akan menggunakan yang besar ini. Tapi jangan khawatir, saya pasti akan membuatkan yang lebih baik lagi untuk Anda di masa mendatang. Yang ada di pinggang Zuo Zibo sepertinya cukup bagus. Li Qingshan mau tidak mau berpikir, apakah saya harap Anda datang dan membuat masalah bagi saya? Atau aku berharap kamu tidak datang dan membuat masalah untukku? N kecil jelas tidak tertarik dengan hal itu. Dia menerima seratus kantong harta karun dengan patuh dan meletakkan tablet kayu cendikiawan di dalamnya. Li Qingshan mandi air panas yang nyaman dan berganti pakaian menjadi serigala hitam. Dia melengkapi pedang pemikat angin dan menyuruh N kecil untuk menjaga rumah sebelum keluar. Sebuah perjamuan diadakan di aula yang sangat besar. Zuo Zibo duduk di tengah, dengan lebih dari selusin meja berjajar di kedua sisinya. Dua orang duduk di setiap meja, dan mereka semua diatur sesuai dengan budidaya mereka. Gejian menepuk bahu Li Qingshan. Bersabarlah untuk saat ini. Karena dia adalah praktisi kilapisan pertama, dia memiliki budidaya terendah di antara semua penjaga hau kuolf, jadi dia hanya bisa duduk di paling belakang. Namun, semua orang tahu bahwa jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin tidak lebih lemah dari praktisi kilapisan ketiga. Li Qingshan tidak mempedulikan hal ini. Begitu dia duduk, ada aroma dari sampingnya. Kian Rongzi sebenarnya duduk di sampingnya. Dia berkata dengan menawan, secara logika, akulah yang paling lemah. Kamu benar-benar dianiaya. Li Qingshan bertanya-tanya, apakah ini benar-benar seperti legenda, di mana semakin dingin Anda terhadap kecantikan, semakin centil kecantikan yang melekat pada Anda. Namun, pemikiran ini hanya bertahan sesaat. Dia tidak bisa melupakan bagaimana wanita ini berperilaku ketika dia mencapai apa yang diinginkannya. Jika dia benar-benar bisa melupakan tindakannya di masa lalu, maka itu bukanlah sebuah pengampunan. Sebaliknya, akan ada yang salah dengan kepalanya. Sudah terlambat baginya untuk bertindak sekarang. Namun, karena dia menyambutnya dengan senyuman, dia menolak kehilangan sikapnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, sepertinya yang kuat dan yang lemah terpisah di manapun di dunia ini. Tidak masalah ke mana Anda pergi. Kian Rongzi sepertinya tidak mendengar sarkasme dalam kata-katanya. Dia terus tersenyum. Dia tampaknya berada dalam suasana hati yang sangat baik sekarang setelah dia bergabung dengan penjaga Hawku Wolf. Zuo Zibo datang terlambat. Dia mengucapkan beberapa kata sopan dan menyambut Li Qingshan dan yang lainnya. Setelah itu, dia memperkenalkan pengawal Hawku Wolf yang hadir kepada mereka bertiga sambil tertawa kecil. Termasuk Li Qingshan dan yang lainnya, ada total 31 pengawal Hawku Wolf di sekitar kota Jiaping. Terlepas dari beberapa orang yang berkultifasi terpencil atau sedang menjalankan misi, semuanya hadir. Di bawah kepemimpinan Zuo Zibo, semua orang mengangkat cangkir mereka dan memberi selamat kepada mereka bertiga karena telah bergabung dengan penjaga Hawku Wolf. Tidak peduli betapa dingin dan sombongnya mereka di masa lalu, sekarang mereka semua telah menjadi rekan kerja. Jelas sekali, mereka tidak bisa berdebat satu sama lain. Paling tidak, mereka tidak bisa memunculkan konfliknya ke permukaan. Mereka harus harmonis. Tentu saja, dukungan samar-samar Li Qingshan memainkan peran yang relatif besar. Kalau tidak, seseorang pasti sudah datang untuk memprovokasi mereka sejak lama. Sangat mengesankan bahwa Li Qingshan dapat langsung membunuh praktisi ki lapisan kedua. Itu mengejutkan semua orang, tapi setelah dipikir lebih jauh, bajingan yang mati itu hanyalah seekor burung yang ketakutan. Li Qingshan hanyalah praktisi ki lapisan pertama di penghujung hari. Dia berada di posisi paling bawah dari praktisi ki. Sebagian besar praktisi ki di sini berada di lapisan ketiga dan keempat, jadi mereka tidak takut padanya. Jika pendatang baru berperilaku begitu, sombong, seseorang pasti akan melangkah maju untuk memberinya pelajaran. Namun, di bawah perintah Zuo Zibo, tidak satupun dari mereka bertindak sembarangan. Namun, sikap mereka agak main-main dan dingin. Akibatnya, Li Qingshan tidak hanya tidak lagi merasakan permusuhan dari Zuo Zibo, tetapi justru sebaliknya. Ketika dia mabuk, komandan besar kota Jiaping bahkan secara pribadi berjalan mendekat. Diao Fei dan Qian Rongzi berdiri dengan tergesa-gesa, sementara Li Qingshan tetap duduk, yang membentuk kontras yang sangat jelas. Jika menyangkut lawan seperti Yan Song dan Liu Hong yang telah dikalahkan olehnya, dia bisa mengambil inisiatif untuk meringankan hubungan mereka. Dia memahami cara-cara dunia dengan sangat baik. Namun, saat menghadapi lawan kuat seperti Zuo Zibo, ia malah harus menegakkan punggungnya. Dia tidak berpikir jika dia menyerah sekarang, dia bisa mengubah kesan orang lain terhadap dirinya. Dan dia juga sangat jelas tentang martabat yang menyimpang dari praktis Siki ini. Ketika wajah mereka ditampar oleh yang kuat, mereka merasa pantas mendapatkannya. Ketika mereka diprovokasi oleh yang lemah, mereka harus dibunuh. Di kapal, dia hanya menolak permintaan kasar Qian Rongming, dan Qian Rongming menyergap dan membunuhnya di tengah malam. Apakah toleransi Zuo Zibo akan lebih baik? Dia tidak yakin akan hal ini. Seseorang dengan otoritas seperti Zuo Zibo mungkin akan menjadi lebih abnormal. Saat ini, kedamaian dangkal semacam ini hanyalah lapisan ilusi yang dipertahankan oleh reputasi Gu Yanying, dan ilusi ini akan selalu menghilang dengan sangat cepat. Dia bukan orangnya Gu Yanying, meskipun dia sangat ingin menjadikan Gu Yanying miliknya suatu hari nanti. Dengan pengalaman dua kehidupannya, Li Qingshan memahami posisinya dengan sangat baik. Hasilnya, dia memilih metode yang dia yakini paling cocok. Dia sama sekali tidak mengandalkan keberuntungan. Dalam kisah keledai yang kehabisan trik, keledai mengandalkan sikapnya yang sangat tenang untuk mencegah harimau menyerangnya secara sembarangan. Dia tidak keberatan belajar dari keledai kabupaten Qian dan menggertak atasannya. Paling tidak, dia bisa menukarnya dengan masa damai. Jika saatnya tiba, dia akan melihat siapa keledai, siapa harimau, dan siapa yang kehabisan akal. Senyuman Zuo Zibo tidak memudar, tetapi niat membunuhnya semakin meningkat. Dia secara pribadi mendentingkan cangkir dengan Li Qingshan dan mengatakan banyak hal intim kepadanya. Qingshan, ini pertama kalinya kamu meninggalkan rumah, kan? Ya. Jangan khawatir. Perlakukan saja penjaga Haukual seperti seorang penulis. Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Semua orang di sini adalah kakak dan adikmu. Aku kakak laki-lakimu, jadi aku berhak menjaganya dari kamu. Itulah yang dikatakan Zuo Zibo. Li Qingshan mencibir ke dalam. Dia tahu bahwa Zuo Zibo sedang mencoba mencari tahu tentang hubungannya dengan Gu Yanying melalui kata-katanya. Li Qingshan hanya bertemu dengannya sekali, yang malah membuat Zuo Zibo semakin curiga. Inilah niat Li Qingshan. Orang pintar pasti akan curiga, jadi dia dengan senang hati membiarkan Zuo Zibo terus meragukannya. Dia memahami tingkat pertumbuhan kekuatannya yang terbaik. Begitu Zuo Zibo memahami kebenarannya, seberapa kuatkah dia. Dia Ofei sangat iri dengan perlakuan Li Qingshan. Zuo Zibo pada dasarnya bahkan tidak memandangnya dengan baik, jadi dia tidak tahu tentang liku-likunya. Zuo Zibo melirik Qian Rongzi sebelum kembali ke tempat duduknya. Qian Rongzi memperlakukan Li Qingshan dengan lebih bersemangat, seolah dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Li Qingshan. Faktanya, dia bahkan tidak menunggu pelayan wanita, secara pribadi menuangkan anggur untuk Li Qingshan. Dia minum cukup banyak, dan pesona di matanya tampak seperti akan menetes. Itu menarik perhatian banyak penjaga serigala hitam yang merasa iri, tetapi mereka semua membuang muka begitu melirik ke arah Zuo Zibo. Li Qingshan benar-benar tidak menahan diri. Dia menenggak anggur segera setelah dituangkan, menikmati layanannya dengan tenang. Dengan betapa tajamnya indranya, dia sudah lama merasakan bahwa Qian Rongzi memiliki hubungan kotor dengan Zuo Zibo. Sepertinya, saat dia berkultivasi dalam pengasingan selama tiga hari terakhir, dia juga tidak bermalas-malasan. Benar saja, hal-hal seperti peraturan tidak tertulis ada di mana-mana. Dia merasa lebih meremehkannya. Dia bisa dijual, biarlah. Satu-satunya hal yang dia pertimbangkan adalah apakah kedua musuh potensial ini akan bekerja sama melawannya. 120. Meskipun dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak ingin menjadi orang bodoh yang bertinju dan tidak punya otak. Dia hanya mengarang omong kosong tentang berbagai pertanyaan Qian Rongzi. Perjamuan berakhir dan semua orang bubar. Di titik tertinggi gunung, di pavilion pribadi Komandan Elang Hitam. Zuo Zibo bertanya, bagaimana penyelidikannya? Apa hubungan bocah nakal itu dan Komandan Gu? Qian Rongzi duduk di pangkuan Zuo Zibo dan mengertakkan gigi. Bocah itu terus bertele-tele dan menolak mengatakan yang sebenarnya. Seperti yang diharapkan Li Qingshan, Qian Rongzi telah menjalin hubungan dengan Zuo Zibo selama tiga hari dia berada di gunung. Zuo Zibo berkata, kalau begitu tunggu dan lihat, saya akan mencari tahu. Jika dia benar-benar dihargai oleh orang itu, maka Anda bisa melupakan balas dendam. Qian Rongzi menekan kebenciannya dan mengulurkan jari telunjuknya untuk menyentuh wajah Zuo Zibo. Dia tersenyum menawan, keluhanku bukan apa-apa. Bukan berarti aku punya cukup banyak saudara laki-laki dan perempuan untuk mati. Yang penting adalah martabatmu, Komandan Agung Zuo. Kamu hanya punya satu wajah. Kamu telah melihat sikap anak itu hari ini. Zuo Zibo berkata, jika orang itu benar-benar berdiri di belakangnya, maka tidak masalah jika dia menginjak wajahku. Jika tidak, haf, dia menamparkan pantat Qian Rongzi dengan keras. Kamu tidak perlu memprovokasi saya. Bahkan jika dia benar-benar dihargai oleh orang itu, saya punya cara untuk menghadapinya sekarang. Bahkan jika dia jenius, saya masih bisa mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna. Mari kita lihat apakah siapapun akan tetap menganggapnya serius kalau begitu. Qian Rongzi mengerutu genit dan menggeliat di pelukan Zuo Zibo, yang membuat nafsunya meningkat. Lalu dia bertanya dengan bingung, karena kamu tidak keberatan dia membunuh kakak laki-lakimu, mengapa kamu begitu terobsesi dengan balas dendam? Qian Rongzi berkata, Karena dia meremehkanku. Setiap orang yang meremehkanku harus membayar harganya. Jika Li Qingshan ada di sini, dia pasti akan tercengang. Sikapnya tidak hanya tidak menarik cinta seorang cantik seperti rumor yang beredar, tetapi juga mengundang kebencian yang mendalam. Tampaknya rumor hanyalah rumor belaka. Zuo Zibo menatap Qian Rongzi dalam-dalam dan tidak berkomentar. Pada usianya, dia telah bermain dengan banyak wanita, tetapi praktisi kiwanita jarang ditemukan. Kalaupun ada, belum tentu cantik. Oleh karena itu, pertama kali dia melihat Qian Rongzi, dia mendapat ide, dan Qian Rongzi juga ingin mengambil kesempatan untuk bangkit. Seperti kata pepatah, lama-lama menjadi persinahan. Tubuhnya sudah mulai melemah, dan mustahil baginya untuk membuat kemajuan apapun dalam pelatihan ki. Segala jenis kesenangan adalah prioritas pertama. Qian Rongzi berkata, Saya mendengar bahwa mereka yang melatih tubuhnya relatif kuat. Satu kalimat itu memicu sifat kebinatangan Zuo Zibo, dan dia melemparkan dirinya ke arah Qian Rongzi. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku hari ini. Qian Rongzi terkikik. Ruangan itu menjadi kacau balau. Li Qingshan saat ini tenggelam dalam lautan buku. Perpustakaan penjaga Hawkwolf berisi segala macam manual seni bela diri, memungkinkan dia untuk menelusurinya dengan bebas. Ada berbagai macam panduan seni bela diri, tendangan, pedang, dan pedang. Banyak dari mereka dapat menimbulkan konflik di dunia persilatan, namun mereka seperti sampah di sini, ditempatkan begitu saja. Hanya ada seorang lelaki tua yang mengawasi mereka. Namun, Li Qingshan gagal menemukan metode kultivasi apapun untuk praktisiki. Tepat ketika dia ingin pergi ke lantai dua, dia dihentikan oleh lelaki tua itu. Dua jam, sepuluh poin kontribusi. Tidak ada kredit. Li Qingshan hanya bisa menyerah. Meski hanya panduan bela diri, namun memberinya banyak inspirasi. Dia membacanya selama dua jam, tapi dia takut N kecil akan khawatir, jadi dia baru saja kembali ke kediamannya. Setelah itu, ia melanjutkan kultivasinya yang agak membosankan, makan pil, dan berlatih ki. Namun, begitu malam tiba, Gejian mengetuk pintu rumah Li Qingshan dan berkata secara misterius, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Dia bahkan secara khusus menyuruhnya mengganti pakaiannya dan menyembunyikan pedangnya. Jangan bilang dia mencoba menyakitiku. Itulah yang dipikirkan Li Qingshan, tapi dia langsung setuju. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Yang harus dia lakukan hanyalah meningkatkan kewaspadaannya. Paling-paling, dia hanya akan membunuh sepuasnya. Dia menyuruh Gejian menunggu sebentar dan kembali ke kamarnya bersama Little N. Sesampainya di gerbang bawah gunung, dia menemukan bahwa Diawfei sudah menunggu di sana. Li Qingshan bertanya dengan bingung, kemana kita akan pergi. Tentunya dia tidak ingin membunuh Diawfei juga. Diawfei berkata, Saudara Ge bilang dia akan mengajak kita berjalan-jalan di sekitar pemandangan malam kota Jiaping. Oh iya, kenapa kamu tidak membawa Qian Rongsi? Tempat seperti itu tidak cocok untuk wanita. Gejian mengungkapkan senyuman yang dipahami semua pria. Li Qingshan dan Diawfei saling berpandangan, tidak mengatakan apapun. Hal semacam ini memang tidak mudah untuk ditolak, apalagi datangnya niat baik seorang rekan kerja. Li Qingshan menganggap dirinya sebagai pria yang minum dengan wanita, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Gejian tidak bisa menahan senyum ketika melihat sikap keduanya. Dia kemudian teringat instruksi Zuo Zibo, terlepas dari biayanya, mereka harus mengajak Li Qingshan bersenang-senang, bersenang-senang sepuasnya. Semakin banyak kesenangan yang mereka dapatkan, semakin baik, akan lebih baik jika semua budidaya dan pelatihan dikesampingkan. Li Qingshan masih tidak tahu bahwa Zuo Zibo sudah mulai menghadapinya dengan cara yang berbeda. Tidak perlu melawan atau membunuh untuk menghancurkan seseorang. Seringkali, peluru berlapis gula bahkan lebih menakutkan daripada penyiksaan. Kemewahan dan pestapora dapat dengan mudah melenyapkan keinginan seseorang, menyebabkan mereka berkubang dalam kesenangan paling naluriah. Menurut Zuo Zibo, Li Qingshan hanyalah anak liar dari pegunungan. Bagaimana dia bisa menahan godaan ini? Bahkan jika Li Qingshan benar-benar menarik perhatian Gu Yanying, itu bukanlah kesalahan Zuo Zibo. Dia hanya bisa menyalahkan Li Qingshan karena tidak berguna. Ini adalah langkah berbahaya yang dia lakukan berdasarkan pemahamannya yang mendalam tentang sifat manusia. Itu sunyi, namun menembus jauh ke dalam tulang. Kota Jiaping diterangi dengan lentera. Bahkan di malam hari pun masih terang-benderang. Sangat berbeda dengan kota kecil Qingyang, yang membuat Li Qingshan teringat akan kota-kota besar dari kehidupan masa lalunya. Di bawah sambutan antusias Ge Jian, ketiganya bergabung ke dalam cahaya, memasuki tempat yang paling mempesona dan makmur. Bangunan Ini sepertinya bukan nama rumah bordil, tapi ini bukan sekadar rumah bordil. Itu adalah rumah bordil terbesar dan termewah dalam radius beberapa ratus kilometer. Dari berbagai sudut pandang, inilah bangunan termegah yang pernah dilihat Li Qingshan di dunia ini. Itu adalah bangunan menjulang tinggi berbentuk pagoda, tingginya mencapai tujuh lantai. Penerangannya sangat terang sehingga tampak seperti terbakar. Aliran besar orang bergerak melalui pintu masuk, yang digantung dengan lentera merah besar. Itu bahkan lebih sibuk daripada pasar. Bahkan sebelum mereka masuk, aroma eksotis yang mengepul menyerang hidung mereka. Li Qingshan mengangkat bahunya. Itu hanya rumah bordil. Meski sedikit mewah, tetap saja tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan gedung pencakar langit dan lampu neon di kehidupan masa lalunya. Ge Jian berkata dengan misterius, kamu akan tahu begitu kamu masuk. Ini bukan rumah bordil biasa. Bahkan sebelum mereka bertiga masuk, seseorang keluar. Dia terlempar keluar dari lantai tiga, mendarat di tanah seperti karung. Kasus pembunuhan. Li Qingshan menggigil di dalam. Dari sudut pandang tertentu, penjaga Hawku Wolf adalah polisi dunia ini. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi kasus begitu dia menduduki jabatannya. Namun, ketika dia melihat orang-orang yang lewat di sekitarnya, selain terkejut pada awalnya, mereka semua menjalankan urusan mereka sendiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia melihat orang yang tergeletak di tanah. Dia benar-benar berdiri sambil mengerang, mengusap pinggangnya sambil mengumpat keras. Kutukan yang lebih keras terdengar dari lantai atas, pemimpin geng atau pemimpin cabang apa. Jika kamu tidak punya uang, marahlah. Jika kamu tidak marah, aku akan melumpuhkan seni bela dirimu dan meninggalkanmu sebagai seorang germu. Pria yang diusir dari gedung itu sebenarnya adalah master kelas satu, itulah sebabnya dia tidak terluka. Namun, seberapa terampilnya dia mengusir master kelas satu begitu saja. Pria itu sepertinya terpana mendengar suara itu. Dia mengutuk beberapa kali lagi sebelum bergabung ke dalam arus orang seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Gejian berkata, bahkan penjaga Hawku Wolf harus membayar jika kamu ingin bermain di sini. Lebih baik jika kamu tidak menimbulkan masalah. Li Qingshan berkata, itu hanya rumah bordil. Bagaimana mereka bisa begitu sombong? Diao Fei berkata, sekte ini adalah sekte terkenal di prefektur Clear River. Mereka terampil dalam budidaya ganda, dan mereka telah mendirikan rumah bordil di berbagai kota besar. Ini hanya salah satunya. Namun, ini adalah yang pertama saatnya aku datang ke sini. Gejian tersenyum. Diao Fei sungguh berpengetahuan luas. Qingshan, kamu seharusnya tahu apa itu kultifasi ganda, kan? Bukankah itu hanya melakukan itu? Li Qingshan benar-benar merasa wawasannya telah diperluas. Baik itu organisasi kekerasan maupun pemerintahan yang dibentuk oleh Prakti Siki, namun sebenarnya ada rumah pelacuran yang dijalankan oleh Prakti Siki. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit merendahkan pendapatnya tentang tiga kata, Prakti Siki. Gejian berkata, kultifasi ganda sama dengan pil eksternal dan konsumsi. Keduanya adalah teknik Taoisme yang sangat kuno yang berfokus pada keselarasan yin dan yang. Namun, Anda tidak salah. Melakukan hal itu, itulah seninya. Tentang persetubuhan. Coba pikirkan, sebuah sekte yang berspesialisasi dalam persetubuhan dan mengajarkan seorang gadis. Li Qingshan menyeringai. Jangan bilang mereka ingin memanen yang untuk mengisi kembali yin mereka. Apakah Zuo Zibo ingin diamati di perut wanita? Itu akan menjadi lelucon yang berlebihan. Gejian tertawa. Bagaimana bisa? Kalau begitu, kenapa masih ada begitu banyak orang? Pokoknya, kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Lupakan, dia tidak berpikir ini adalah tempat yang bagus. Dia Ofei juga ingin mundur. Jika itu adalah rumah bordil biasa, maka itu akan baik-baik saja. Dia telah mendengar banyak rumor tentang rumah bordil. Kapanpun, mencari kesenangan tidak bermanfaat bagi budidaya praktisiki. Gejian menggerakkan bibir dan lidahnya, berbicara tanpa henti. Penyempurnaan ki sangat sulit, bukankah seharusnya kamu memberi hadiah pada dirimu sendiri? Hanya dengan menjaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat barulah kultivasi seseorang dapat bermanfaat. Tidak masalah jika dilakukan sekali atau dua kali. Jika kamu laki-laki, jangan ragu-ragu. Selamat bersenang-senang. Sebagai laki-laki, mengapa dia takut pada beberapa wanita? Dia dengan tekun memainkan peran sebagai orang paling biasa di dunia, seorang munafik dengan mulut manis dan belati di hatinya. Teman yang kejam lebih menakutkan daripada musuh yang luar biasa. Dia membujuk, menyemangati, dan setengah menyeret mereka berdua ke rumah bordil. Deru suara memenuhi udara. Banyak pria dan wanita yang saling berpelukan dengan pakaian acak-acakan. Itu adalah pemandangan pesta pora dan kebahagiaan. Dalam suasana yang aneh ini, setiap orang tidak memiliki keraguan, melepaskan diri mereka sepuasnya. Itu seperti kolam anggur dan hutan daging yang legendaris. Bahkan Li Qingshan, seorang transmigran dari era modern, sedikit tercengang. Paman G, kamu sudah membuat para wanita menunggu lama. Kamar yang kamu pesan adalah kamar pertama di langit. Silakan naik ke atas. Seorang wanita gemuk dengan riasan tebal datang menyambut mereka. Ketika dia melihat Li Qingshan dan Diawfei, dia berkata, Hei, kedua adik laki-laki ini, kamu terlihat asing. Li Qingshan melihat tubuh bos wanita itu juga mengalir dengan energi sejati. Dia adalah seorang praktisiki.